Heavenly Jewel Cheng Season 35, Saudara Selamanya Setelah mengatakan itu, dia menatap Zhou Wei Qing dalam-dalam sebelum menghela nafas pelan dan berbalik untuk pergi. Zhou Wei Qing tidak tahu kapan sangguan Sue R. pergi, dan pikirannya benar-benar kosong. Wajah anggota tim pertempuran Fei Li juga sangat jelek. Beberapa saat yang lalu, mereka semua sangat senang dengan ikatan persaudaraan dan keuntungan mereka. Namun, pada saat ini, Zhou Wei Qing mengalami pukulan fatal. Sosok putih melintas, dan Fat Chat berubah kembali menjadi Tianer, diam-diam muncul di samping Zhou Wei Qing. Dia mengambilnya dari pelukan Lin Tianou, memeluknya dengan erat. Jika di lain waktu, Zhou Wei Qing akan sangat senang jika hal yang begitu baik terjadi padanya, mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun, saat ini, matanya tidak bernyawa, seolah-olah dia adalah zombie, tidak bergerak sama sekali, membiarkan Tianer memeluknya tanpa bergerak. Pada titik ini, tidak ada yang tahu bagaimana menghiburnya. Tanah airnya telah dihancurkan, seluruh kekaisaran telah musnah. Keluarganya, teman-temannya, bahkan tanah tempat ia dibesarkan telah menjadi wilayah penjajah. Pukulan yang begitu berat, tidak ada yang bisa menahannya. Tianer terus mendukung Zhou Wei Qing kembali ke kamarnya. Menuju identitasnya, semua anggota tim pertempuran Feili tahu sedikit, tapi tidak ada yang berani bertanya terlalu banyak. Di dalam hati mereka, Tianer setidaknya lebih mudah diterima daripada penyihir kecil. Lagi pula, dia selalu berada di sisi Zhou Wei Qing. Membiarkan Zhou Wei Qing duduk di tempat tidur, dia menarik kepalanya ke pelukannya. Pada titik ini, Tianer tidak berpikir untuk menghindarinya, membiarkannya bersandar di dadanya, seolah mencoba menggunakan kelembutan dan kehangatannya untuk menghibur hatinya. Wei Qing, saat ini, kamu harus kuat. Sangguan suer benar, Anda adalah harapan terakhir kerajaan Tianong. Zhou Wei Qing tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi air mata di matanya perlahan berhenti. Matanya mulai fokus, tetapi sorot matanya telah berubah. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu benar-benar berbeda. Tidak ada lagi tampilan riang dan santai, hanya sikap dingin dan tekat. Perlahan, dia duduk tegak, tubuhnya yang gemetar menjadi tenang. Zhou Wei Qing menoleh ke Tianer di sampingnya dan berkata, kamu bisa pergi dulu, aku ingin sendiri sebentar. Tianer ragu sejenak sebelum berdiri, memeluk kepala Zhou Wei Qing, menciumnya dengan lembut didahi sebelum berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya. Dia percaya bahwa Wei Qingnya akan mampu menenangkan diri. Zhou Wei Qing hanya duduk diam, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Meskipun dia belum memasuki keadaan perubahan iblis, matanya masih berwarna merah darah. Zeta. Di kamar Lin Tianou. Lin Tianou menatap saudara-saudaranya, dan berkata, apapun keputusannya, aku akan bersamanya. Jika kalian semua punya rencana lain, kalian bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menyalahkan kalian semua. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan diambil Zhou Wei Qing. Jika dia memutuskan untuk kembali ke kekaisaran Tianlong, maka mereka akan menghadapi sarang harimau, dan kemungkinan kecil untuk bertahan hidup. Karena itu, Lin Tianou menyarankan jika yang lain mau, mereka bisa pergi sebelum Zhou Wei Qing mengambil keputusan. Drunken Bao berkata dengan marah, Bos, untuk apa Anda menganggap kami? Pada saat seperti itu, lebih penting lagi bagi kami untuk tetap berada di sisi Wei Qing. Bahkan juara turnamen Heavenly Bet telah tercapai, apa yang perlu ditakuti? Kekaisaran Baida bukan apa-apa, aku, ayahmu, sudah lama ingin mencari masalah dengan mereka. Xiao Yan dan Little Four juga mengangguk. Crow mengerutkan alisnya dan berkata, sepertinya aku harus menunggu sedikit lebih lama untuk menemukan tunangan. Ye Pao Pao berkata, aku tidak akan bersama Wei Qing, dan memilikiku sendiri tidak akan banyak berguna. Bagaimana dengan ini, aku akan kembali ke kekaisaran Fei Li terlebih dahulu. Ayah saya adalah Perdana Menteri Kekaisaran, dan jika kita dapat membuat kekaisaran Fei Li melancarkan serangan ke kekaisaran Baida, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Wei Qing. Lin Tianou menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, ku rasa itu satu-satunya cara. Pao Pao, kamu harus kembali ke kekaisaran Fei Li dulu. Paling tidak, Anda perlu mencari tahu lebih banyak tentang kerajaan Tiangong, terutama tentang keluarga Wei Qing. Selama mereka belum mati, kita akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Ye Pao Pao menganggup dan berkata, tidak ada waktu untuk disiasiakan, aku akan segera pergi. Saya akan melakukan semua yang saya bisa. Setelah mengatakan itu, dia segera berkemas dan meninggalkan Pulau Heavenly Bed. Pulau Manik Surgawi sulit untuk dimasuki, tetapi mudah untuk pergi, dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk pergi. Setelah Ye Pao Pao pergi, hari berikutnya adalah hari yang menyiksa bagi tim pertempuran Fei Li. Kamar Zhou Wei Qing sunyi, dan beberapa kali mereka ingin memeriksa Zhou Wei Qing, tetapi mereka dihentikan oleh Tianer yang berdiri di luar pintu. Saat ini, yang paling dibutuhkan Zhou Wei Qing adalah tetap tenang. Keesokan paginya, ketika Zhou Wei Qing muncul di depan tim pertempuran Fei Li, dia membuat mereka sangat ketakutan. Di permukaan, dia sepertinya tidak berubah, tetapi mata merah dan wajahnya yang pucat sangat menakutkan. Mudah untuk membayangkan bahwa dia tidak tidur sepanjang hari dan malam. Sebenarnya, Zhou Wei Qing tidak hanya tidak tidur, dia juga duduk di kamarnya, tidak bergerak sama sekali. Dia baru berusia 17 tahun-tahun ini, dan dia terlihat jauh lebih dewasa dari usia sebenarnya. Seolah-olah dia seumuran dengan Drunken Bao dan Little Four. Wei Qing, apapun keputusan yang kamu buat, kami akan bersamamu. Lin Tianou berjalan ke Zhou Wei Qing, memberinya pelukan. Zhou Wei Qing menepuk punggungnya dan berkata, jangan khawatir semuanya, saya baik-baik saja. Drunken Bao mengepalkan tinjunya dan berkata, Wei Qing, ayo bunuh jalan kita ke Kekaisaran Tiangong, dan bunuh bajingan Kekaisaran Baida itu. Yang mengejutkan semua orang, Zhou Wei Qing benar-benar menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia sangat tenang sehingga menakutkan. Tidak, kami tidak akan kembali ke Kekaisaran Tiangong. Kami akan tinggal di Pulau Heavenly Bed lebih lama, setidaknya 10 hari, paling lama sebulan, sebelum kembali ke Kekaisaran Feli. N. Kata-kata Zhou Wei Qing menyebabkan anggota tim pertempuran Feli menggaruk-garuk kepala karena bingung. Kembali ke Kekerajaan Feli masih bisa dimengerti, karena tanpa pertanyaan itu adalah pilihan terbaik. Lagi pula, tinggal di Kekaisaran Feli jauh lebih baik daripada pergi ke Kekaisaran Tiangong untuk mati. Zhou Wei Qing berkata, semuanya, jangan khawatir tentang saya. Tetap di sini sekarang, saya akan keluar sebentar. Ketika saya kembali, kita akan pergi. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berkelebat saat dia meninggalkan penginapan. Apa yang akan dia lakukan? Mabuk Bao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lintiano mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Suara Tianer terdengar, dia akan pergi ke Istana Penyimpanan Keterampilan Bed Surgawi untuk berkultivasi. Jika saya tidak salah, dia akan menaikkan tingkat kultivasinya ke tahap permata keempat, untuk meningkatkan kekuatannya sebelum meninggalkan Manik Surgawi Pulau. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan kemarin, tapi dugaan saya dia sudah memikirkan apa yang akan dia lakukan. Tebakan Tianer tidak salah. Zhou Weiking memang pergi ke Heavenly Bed Skill Storing Palace, memilih dual atribute Heavenly Beast dari Demonic dan Darkness atribute, dan menggunakan Devor Skill untuk berkultivasi. Sebelumnya, dia telah mengikuti tiga master peralatan konsolidasi tingkat dewa selama 37 hari, mengamati keterampilan mereka dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi. Lagi pula, bahkan jika teknik dewa abadinya tidak diaktifkan, itu masih akan meningkat dengan sendirinya. Selain itu, di tempat seperti Pulau Permata Surgawi yang dipenuhi dengan begitu banyak energi surgawi. Dengan demikian, meskipun Zhou Weiking belum lama menembus ke tingkat ke-15 energi surgawi, dia percaya bahwa dia tidak jauh dari tingkat 16. Selanjutnya, dengan berita kematiannya yang tiba-tiba, metode kultivasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada pengekangan, hanya kultivasi gila-gila. Setiap kali dia melahap, Zhou Weiking seperti iblis yang merusak tubuhnya sendiri. Dia akan selalu menyerap energi surgawi hingga batas yang dapat diambil tubuhnya, dan itulah batas yang dapat diambil oleh negara perubahan iblisnya. Baru setelah itu, dia akan duduk untuk berkultivasi dan berubah. Dia tidak tidur atau istirahat, hanya minum air untuk mempertahankan hidupnya. Saat ini, dia menggunakan metode yang sama dengan skill 3000 tempering untuk mengolah energi langitnya sendiri. Meskipun skill Defor bagus, metode kultivasi seperti itu terlalu membebani tubuhnya. Untungnya, dia telah menembus 15 titik akupuntur kematian, dan dengan 15 pusaran energi, dia dapat menggunakan seluruh tubuhnya untuk menahan tekanan. Selanjutnya, dengan dua evolusi dari negara perubahan iblis, tubuh Zhou Weiking menjadi sangat tangguh dan ulet. Dengan demikian, tidak peduli berapa banyak dia mendorong dirinya hingga batasnya, tubuhnya masih mampu menahannya. Rasa sakit fisik adalah yang kedua, dan yang paling penting adalah perubahan mentalitas Zhou Weiking. Jika di masa lalu dia adalah orang yang licik dan licik dengan hati terbuka, saat ini dia semakin dingin dan semakin dingin saat dia berkultivasi. Tentu saja, keadaan perubahan iblisnya masih dapat dikendalikan, tetapi di bawah metode kultivasi tanpa henti, ditambah dengan Deforing of the Heavenly Beast tanpa henti, seluruh aura Zhou Weiking tampak semakin dingin dan semakin dingin, dan niat membunuh di sekitarnya tumbuh dengan setiap lewat hari. Selama periode ini, Sangguan Suer telah menerima berita dan datang mengunjunginya sekali, dan dia telah melaporkan situasinya kepada pamannya, Sangguan Tianyang. Sangguan Tianyang tidak memerintahkan siapapun untuk menghentikan Zhou Weiking, dan alasannya sederhana. Saat ini, Zhou Weiking perlu melampiaskannya, dan meskipun metode seperti itu berbahaya bagi tubuh dan pikirannya, jika dia tidak diizinkan untuk melampiaskannya, dia mungkin akan melakukan hal-hal yang lebih bodoh lagi. Sangguan Suer telah menyarankan kepada Sangguan Tianyang apakah mereka harus memberitahu Shanghai Bing Er tentang masalah ini atau tidak. Tanpa pertanyaan, membuat Sangguan Bing Er menghibur Zhou Weiking akan menjadi pilihan terbaik. Namun, Sangguan Tianyang menolak saran Sangguan Suer. Dia memberitahu Sangguan Suer bahwa sebagai seorang pria, ada banyak hal yang harus dia hadapi sendirian. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar tumbuh dewasa. Dalam keadaan seperti itu, Zhou Weiking tidak makan selama 23 hari penuh, hanya mengandalkan air bersih, berkultivasi tanpa istirahat atau tidur, sampai hari terobosannya. Bab 342 Dipenuhi dengan energi surgawi, rambut Zhou Weiking tergerai longgar di bahu dan punggungnya. Meskipun mereka berada di ruangan gelap, mata merahnya masih bisa dilihat dengan jelas. Setiap kali tingkat energi surgawi meningkat, jumlah energi surgawi yang dibutuhkan untuk menembus ke tingkat berikutnya juga akan meningkat pesat. 10 hari asli Zhou Weiking tidak terjadi, dan dia membutuhkan total 23 hari. Selain 37 hari yang dia habiskan dengan tiga master peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menerobos lagi. Tanpa ragu-ragu, Zhou Weiking segera mulai menembus titik akupuntur kematiannya. Saat ini, tubuhnya tidak lemah sama sekali. Energi surgawi berasal dari penyerapan energi surgawi oleh guru manik surgawi, dan itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Dengan energi surgawi seperti itu, bahkan jika dia tidak makan untuk waktu yang lama, itu tidak akan terlalu mempengaruhi guru manik surgawi. Meskipun dia tidak bisa seperti Tianer, yang tidak makan apapun dari dunia biasa, itu tidak akan mengancam hidupnya. Zhou Weiking terus berkultivasi tanpa istirahat. Meskipun metode kultivasi seperti itu merupakan beban yang sangat besar di tubuhnya, pada saat yang sama, itu juga merupakan penempaan tubuhnya yang konstan. 23 hari telah berlalu, dan tubuh Zhou Weiking saat ini jauh lebih keras dari sebelumnya, energi langitnya jauh lebih tebal. Namun, dia juga menghadapi masalah besar semangatnya. 23 hari kultivasi tanpa henti telah mendorong semangatnya ke ambang kehancuran. Dalam keadaan normal, Master Manik Surgawi yang berkultivasi selama 20 hari bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, proses mengolah energi surgawi juga merupakan bentuk istirahat. Namun, Zhou Weiking berbeda. Dia melahap sampai batasnya sebelum mencerna dan menyerap, dan dalam situasi seperti itu, tubuhnya dapat mengalami masalah kapan saja. Karena itu, dia harus sangat fokus saat mencerna energi surgawi eksternal. Hanya dengan begitu dia bisa mencernanya perlahan, dan dalam situasi seperti itu, dia akan bisa memperkuat dirinya sendiri. Dengan demikian, semangat Zhou Weiking juga sangat terkuras, dan dia hanya bisa beristirahat di paru kedua setiap sesi kultivasi. Tingkat pemulihannya tidak dapat mengimbangi tingkat pengeringannya. Jika bukan karena keyakinan keras kepala yang mendukungnya, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, ketika Zhou Weiking merasa bahwa energi surgawinya cukup, dia dengan tegas memilih untuk menembus titik akupuntur kematiannya. Asteris bang asteris titik akupuntur kematian ke-16 rusak, dan dibawah keterkejutan dan rasa sakit yang hebat, Zhou Weiking kehilangan kendali atas tubuhnya hampir seketika. Namun, semangatnya masih fokus dan fokus. Pada saat ini, wajah ayah dan ibunya muncul di benaknya, serta seluruh keluarga dan teman-temannya di Kekaisaran Tiamong. Air mata mengalir di pipinya. Ayah, Ibu, kamu harus hidup. Anda harus hidup. Ketika saya kembali, saya pasti akan memulihkan kerajaan surgawi. Saya pasti akan membalaskan dendam kalian semua. Meskipun titik akupuntur kematian Zhou Weiking, dia masih belum menerima kabar kematian orang tuanya. Malam itu, dia hanya, dia belum menerima ayah energi surgawi. Dia tahu ayah-ayahnya, ayah-ayahnya, dia, ayah, dia, dia, dia tidak akan mati bukankah dia akan mati? Akan memiliki ayahnya? Dia tidak akan, dia akan mati, dia, 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 surga, dia, dia, surga, dia dan mati, dia, dia dan sekarat, miliknya dan mati, mati, binatang surgawi. Bagaimana dengan ibunya? Apa yang akan terjadi pada ibunya? Zhou Weiking tahu bahwa ibunya pasti akan berada di sisi ayahnya. Tidak peduli seberapa terlindunginya dia, ketika ayahnya meninggal, ibunya akan mengikutinya. Pada saat itu, Zhou Weiking hanya memikirkan satu hal di benaknya. Dia ingin ayahnya memukulinya seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda, tidak peduli seberapa keras dia dipukuli. Ia ingin mendengar omelan ayahnya, ingin melihat wajah tegas ayahnya. Sayangnya, semua ini semakin jauh darinya, semakin jauh. Ayah, Ibu, jika kalian semua mati, aku akan membuat kekaisaran Baida dan kekaisaran Kalise membayar seribu kali lipat harganya. Ayah, Ibu, tunggu aku kembali, tunggu Xiaowei mu kembali. Itu karena dia telah mempersiapkan diri untuk yang terburuk sehingga Zhou Weiking memutuskan untuk tetap tinggal. Lagi pula, dia hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, apa yang bisa dia lakukan di hadapan pasukan sebesar itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan level kultivasinya dan menyimpan beberapa keterampilan yang berguna di istana penyimpanan keterampilan Bet Surgawi sebelum kembali ke kekaisaran Fei Li untuk memikirkan solusi. Itu adalah pilihan terbaik. Pada akhirnya, Zhou Weiking akhirnya tenang dari keputusasaannya dan membuat pilihan terbaik. Dia sudah memikirkannya. Karena dia tidak bisa lagi melanjutkan studinya di Akademi Militer Fei Li, ketika dia kembali ke kekaisaran Fei Li, pertama-tama dia akan melakukan perjalanan ke kota Fei Li untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi di kekaisaran Tiangong. Setelah itu, dia sudah memikirkan jalan untuk dirinya sendiri, jalan yang seharusnya tidak dia ambil, atau mungkin jalan yang seharusnya tidak dia ambil begitu cepat. Seperti kata pepatah, pasukan yang didorong oleh kemarahan pasti akan menang. Meskipun semangat Zhou Weiking berada di ambang kehancuran setiap saat, kekeras kepalaannya terhadap balas dendam, dan kerinduannya yang tak ada habisnya untuk keluarganya, membuatnya bertahan. Hanya ketika titik aku puntur terobosan di segel, dan siklus ke-16 mulai terbentuk, dan pasangan keempat manik-manik surgawi mulai terbentuk di sekitar pergelangan tangannya, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pingsan. Tidur ini berlangsung selama tiga hari tiga malam, dan ketika Zhou Weiking bangun sekali lagi, dia sudah kembali ke kamar hotelnya. Tianer berdiri diam di samping tempat tidur Zhou Weiking. Melihatnya bangun, Tianer membelai wajahnya dengan lembut dan berkata, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Dia tidak berusaha menghiburnya. Pada titik ini, apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Tianer tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuknya sekarang adalah menemaninya dan mendukungnya dalam segala hal yang dia lakukan. Itu akan menjadi bantuan terbesar yang bisa dia berikan padanya. Setidaknya, itu akan terjadi sampai dia benar-benar tenang. Zhou Weiking perlahan mendapatkan kembali kesadarannya, dan dengan pikiran, energi surgawi di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi, dan 16 pusaran energi mulai berputar di sekelilingnya. Lapisan cahaya putih perlahan merembes keluar dari tubuhnya, itu adalah perisai dewa abadi yang ditingkatkan. Titik akupuntur kematian ke-16 akhirnya berhasil ditembus, dan satu set mutiara baru muncul di sekitar pergelangan tangannya. Dalam keadaan normal, Zhou Weiking membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk menerobos. Namun, dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menghapus waktu itu. Empat permata berarti pergi dari panggung si ke panggung zun, dari panggung si tingkat atas ke panggung zun tingkat bawah. Itu bukan rintangan yang terlalu sulit, tetapi bagi Zhou Weiking yang telah menggunakan metode kultivasi semacam itu untuk menerobos, itu adalah ujian hidup dan mati. Tianer membawa semangkuk bubur daging suwir. Menerimanya, Zhou Weiking meneguknya dalam suapan besar. Dia adalah orang yang cerdas, dan setelah mengalami pukulan yang begitu besar, metode kultivasi histeris adalah cara baginya untuk melampiaskan emosinya. Tali di hatinya tidak akan rileks, tapi setidaknya emosinya jauh lebih tenang. Terima kasih, Tianer. Zhou Weiking dengan cepat menghabiskan seluruh mangkuk bubur. Melihat Tianer yang kuyuh, ekspresi minta maaf muncul di wajahnya. Tianer tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, apakah kamu masih perlu berterima kasih padaku? Selamat telah menembus tahap 4 permata. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, aku masih jauh dari itu. Tianer terdiam sesaat, sebelum menoleh ke Zhou Weiking dan bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi? Mata Zhou Weiking berkilat dengan kesedihan yang mendalam. Kekaisaran Tiamong, aku khawatir debu sudah mengendap. Saya masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk menyempurnakan keterampilan 4 permata saya. Setelah itu, saya akan pergi dan kembali ke kota Veli. Tianer menganggup dalam diam dan berkata, beristirahatlah sebentar sebelum kamu pergi. Jika sesuatu terjadi padamu, kerajaan Tiamong tidak akan memiliki kesempatan. Zhou Weiking memaksakan senyum dan berkata, saya baik-baik saja. Semakin awal saya kembali, semakin mudah untuk mengatur berbagai hal. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri dan bersiap untuk meninggalkan ruangan, menuju istana penyimpanan keterampilan Bet Surgawi untuk menyimpan keterampilan. Namun, kali ini, Tianer tidak mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba, dia berdiri dan meraih lengan Zhou Weiking. Saat dia masih sok, lengan Tian melingkari leher Zhou Weiking seperti tanaman merambat yang fleksibel. Berdiri berjinjit, dia mengambil inisiatif untuk mencium bibirnya. Saat bibir mereka bertemu, mata Zhou Weiking kehilangan fokus sesaat. Pada saat yang sama, tubuh Tianer menekannya, tubuhnya yang menggerahkan terbakar panas, seolah bola lava hendak melelehkan Zhou Weiking. Tianer mengerahkan sedikit kekuatan di kakinya, mendorong tubuhnya ke depan. Zhou Weiking tersandung, dan ditekan ke tempat tidur. Saat ini, wajah Tianer memerah, seluruh tubuhnya seperti buah persik yang berair, menekan tubuh Zhou Weiking dengan kuat. Saat bibir mereka terbuka, Zhou Weiking menatap kosong padanya. Nafas Tian jelas tergesa-gesa, saat dia bergumam, aku sudah mengatakannya sebelumnya, karena kamu membantu naga itu, aku akan memberimu hadiah. Sekarang, Tianer. Zhou Weiking hanya sempat mengucapkan dua kata itu, sebelum bibirnya sekali lagi tertutup oleh ciuman Tianer. Zhou Weiking menatapnya dengan mata lebar. Pada saat ini, dia bisa melihat semburat ungu di mata Tianer. Cahaya ungu samar melintas sesaat, dan Zhou Weiking langsung merasakan sensasi dingin bercampur kebingungan, menyebabkan jiwanya perlahan rileks. Pada saat yang sama, sensasi di tubuhnya tampak meningkat secara eksponensial. Ciuman Tianer agak canggung, tapi juga sangat bergerah. Sosoknya adalah salah satu yang paling menggerahkan dari semua gadis yang dikenal Zhou Weiking, dan mungkin hanya kepala sekolah kai-kai yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, sifat liar harimau roh surgawi Tianer adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Aura liar dan liar menyerangnya, dan Zhou Weiking merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan dilebur oleh Tianer. Lagi pula, dia bukan lagi perawan, dan setelah beberapa saat linglung, keinginan kuat bercampur dengan semua rasa sakit dan penderitaan muncul di tubuhnya. Memegang Tianer di lengannya, cahaya merah di mata Zhou Weiking semakin terang, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar oleh Tianer, aura yang membara muncul dari dalam dirinya. Mata Tianer tertutup. Saat ini, dia merasa agak panik. Meskipun dia tahu apa yang harus dia lakukan, sebenarnya dia tidak tahu harus berbuat apa. Mengenai masalah antara pria dan wanita, sumber pengetahuan terbesarnya adalah saat dia mengintip Zhou Weiking dan sangguan binger sedang intim di kamar ketika dia berubah menjadi kucing gemuk. Bab 343 Zhou Weiking berdiri, memegang tangan Tian dan menciumnya dengan lembut. Ayo pergi ke istana penyimpanan keterampilan Bet Surgawi. En. Zhou Weiking berkata kepada Lin Tianau, sebelum memimpin Tianer ke istana penyimpanan keterampilan Bet Surgawi. Kali ini, mereka tinggal di sana selama tiga hari penuh. Dalam tiga hari ini, Zhou Weiking tidak hanya menyelesaikan penyimpanan keterampilan permata keempatnya, dia juga telah menyelesaikan peralatan konsolidasi dari dua perangkat legendaris. Ketika dia memegang tangan Tian saat mereka berjalan keluar dari istana penyimpanan keterampilan permata Surgawi, dia merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Ketika dia pertama kali memasuki kota Zhong Tian untuk turnamen Manik Surgawi, dia hanya berada di tingkat budidaya tiga permata, dan peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilannya tidak lengkap. Namun, saat ini dia sudah menjadi master permata Surgawi Zun tahap Zun tingkat rendah, dengan peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan, serta banyak keterampilan yang kuat dan tiga set legendaris. Seluruh kekuatannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Weiking, Ayo istirahat sehari sebelum berangkat besok, oke. Tian Er berkata dengan lembut. N, saat itu sudah malam, dan Heavenly Bat Island tidak aman dalam kegelapan. Setelah Zhou Weiking dan Tian Er kembali ke hotel, Zhou Weiking menemukan salah satu anggota staf Pulau Manik Surgawi dan meminta mereka untuk memberitahu Sangguan Longyin bahwa tim pertempuran Feili mereka akan meninggalkan Pulau Manik Surgawi keesokan harinya. Saat malam semakin larut, Zhou Weiking berdiri di depan jendela kamarnya, memandang keluar. Karena Pulau Heavenly Bat sangat tinggi di atas permukaan laut, dia dapat melihat banyak bintang yang biasanya tidak dapat dia lihat. Bintang-bintang di langit seperti mutiara yang tertanam di langit yang luas, indah dan megah. Melihat ke arah kekaisaran Tianong, Tinju Zhou Weiking terkepal erat. Ayah, Ibu, Ayah Baptis, aku pasti akan membalaskan dendam kalian semua. Bahkan jika saya sendirian, saya akan menghancurkan kekaisaran Kalise dan kekaisaran Baida. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di Luster Spatial Realm di mana naga kolosal tingkat Dewa Surgawi telah melepaskan keterampilan yang kuat yang menutupi seluruh langit. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak dapat sepenuhnya menentang tatanan alam dan berperang melawan sejuta pasukan yang kuat, itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat melakukannya selama sisa hidup mereka. Zhou Weiking sudah memikirkannya. Jika memungkinkan, dia akan mencoba yang terbaik untuk memiliki pasukannya sendiri dan berusaha memulihkan negaranya. Jika dia tidak bisa, maka dia akan terus berkultivasi dan berubah menjadi pedang pembantaian, mengubur dirinya jauh di dalam kerajaan musuh. Tubuh yang hangat dan lembut menekan punggung Zhou Weiking dan Zhou Weiking perlahan berbalik. Di bawah cahaya bintang, Tianer sangat cantik hari ini. Dia mengenakan gaun seputih salju, serasi dengan rambut seputih saljunya, dan mata umumnya yang bahkan lebih terang dari bintang-bintang. Ini wanitaku. Zhou Weiking tidak bisa menahan perasaan bangga. Dengan lembut, dia menarik Tianer ke pelukannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki harapan yang luar biasa di dalam hatinya. Jika suatu hari, semuanya bisa diselesaikan, dan dia bisa membawa Bing Er dan Tianer untuk menetap di pulau Manik Surgawi yang indah ini, betapa indahnya itu. Tianer perlahan menundukkan kepalanya, menyembunyikan kesedihan di matanya saat dia membenamkan kepalanya di pelukan Zhou Weiking, bergumam pelan, Weiking, bawa aku. Terhadap permintaan seperti itu, bagaimana bisa Zhou Weiking menolak? Menjangkau dengan kedua tangan, dia memegang Tianer di tangannya. Merasakan sedikit gemetar tubuhnya, dia tiba-tiba membuang semua emosi negatif di dalam hatinya, membenamkan dirinya dalam perpaduan semangat dan keinginannya. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Bagi Zhou Weiking dan Tianer, itu sama untuk semua orang di hotel. Ketika erangan liar Tianer dilepaskan tanpa terkendali, pikiran pertama Zhou Weiking adalah menemukan tempat tinggal yang luas di masa depan. Malam ini, Tianer sangat liar. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mencicipi buah terlarang, dia berubah dari pasif menjadi aktif, terus menuntut lebih dari Zhou Weiking. Zhou Xiaopang yang muda dan berdarah panas secara alami tidak mau kalah. N. Ketika Zhou Weiking dibangunkan dari tidurnya oleh kehangatan matahari di luar jendela, tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk memeluknya. Namun, dia hanya memeluk udara kosong. Kebenaran membuktikan bahwa kata-kata Tianer benar. Ketika mereka berdua melakukannya untuk kedua kalinya, energi surgawi mereka tidak meningkat lebih jauh. Namun, saat Zhou Weiking bangun pagi-pagi sekali, dia masih merasakan seluruh tubuhnya ringan dan nyaman. Tianer tidak ada di sisinya, dan Zhou Weiking duduk, meregangkan tubuhnya. Mencium aroma samar yang ditinggalkan Tianer di udara, rasa kepuasan yang kuat muncul di hatinya. Ketika dia paling kesakitan, dia ada di sisinya. Ketika dia akan pingsan, dialah yang menggunakan tubuh lembutnya untuk menghibur hatinya yang sakit. Mungkin, masa depan di antara mereka akan sulit, tapi bagaimanapun juga, Zhou Weiking tidak akan mundur. Dia adalah wanitanya, dan akan selalu begitu. Sepucuk surat putih tergeletak dengan tenang di tempat tidur, menggantikan posisi Tianer. Zhou Weiking dengan santai mengambilnya dan membuka surat itu. Ketika dia melihat baris kata pertama, dia langsung menegakkan punggungnya, tubuhnya menegang. Weiking, aku pergi. Meskipun keputusan ini sangat sulit, saya harus meninggalkan Anda. Maaf, Weiking, Saat kamu sangat membutuhkanku, aku harus pergi. Namun, saya harus pergi. Kata-kata Tianer berantakan, dan jelas bahwa ketika dia menulis surat itu, emosinya sangat rumit. Di final turnamen Heavenly Bet, anggota tim pertempuran Wanshu melihatku. Ketika Anda belajar dari tiga master peralatan konsolidasi tingkat dewa, mereka menemukan saya dan meminta saya untuk kembali bersama mereka, tetapi saya menolak mereka. Namun, mereka telah menemukan saya, dan juga menemukan hubungan kami yang tidak biasa. Mereka telah pergi, dan aku harus menunggumu di pulau Heavenly Bet. Saya khawatir ayah dan tunangan saya sudah dalam perjalanan untuk menemukan saya. Kamu sudah memiliki terlalu banyak masalah, dan aku tidak bisa membiarkanmu terluka karena aku. Karena itu, saya harus pergi. Untungnya, sebelum saya pergi, saya sudah memberikan diri saya sepenuhnya kepada Anda. Jangan khawatir, aku sudah menjadi milikmu, dan itu tidak akan pernah berubah. Tidak peduli bagaimana mereka memaksaku, aku akan selalu menjadi wanita Zhou Weiking. Ayah hanya punya satu anak perempuan, dan itu aku. Dia tidak akan memaksaku terlalu banyak. Selama aku mengancamnya dengan nyawaku, aku pasti bisa bertahan. Namun, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan Anda untuk saat ini. Jangan datang mencariku, tolong anggap saja aku memohon padamu. Saya tahu bahwa dengan karakter Anda, mudah bagi Anda untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hal lain. Jika Anda benar-benar melakukan itu, maka Anda akan mengecewakan saya. Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setidaknya, sebelum kekuatanmu cukup, jangan datang mencariku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan ayah. Aku pergi sekarang, dan aku tidak menyesal, hanya rindu. Weiking, kamu belum memberitahuku bahwa kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Pada akhirnya, itu ditandatangani dengan delapan kata, Tianer Anda, Kucing Gemuk Anda. Sambil memegangi surat itu di tangannya, Zou Weiking bergegas keluar dari kamar, keluar dari hotel. Udara dingin terasa dingin, menyebabkan Zou Weiking merasakan kesedihan di hatinya. Bing Er tidak bisa kembali bersamanya, dan Tianer telah pergi. Meskipun dia tahu bahwa Tianer telah pergi untuknya, hatinya masih berdenyut kesakitan. Tianer, aku mencintaimu. Zou Weiking berteriak gila-gilaan di dalam hatinya. Sayangnya, Tianer tidak bisa lagi mendengarnya. Jika dia ingin mengucapkan kata-kata itu di hadapannya, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Meninggalkan Pulau Manik Surgawi, mereka membeli lebih dari selusin kuda bagus dan meninggalkan kota Zhongtian. Tujuh pria, tujuh lawan tujuh, berkendara dengan kecepatan tinggi menuju kota Feili. Pada akhirnya, Zou Weiking tidak pergi mencari Tianer. Cinta memang penting, tapi kehancuran negaranya lebih penting. Terlebih lagi, saat ini dia tidak memiliki kualifikasi untuk mencari Tianer. Alasan mengapa ada tujuh dari mereka adalah karena Zou Weiking memiliki orang tambahan di sisinya dari Heavenly Bad Island. Itu adalah seorang wanita muda berusia sekitar 23 tahun. Namanya mudah diingat, Do Do. Do Do bukan anggota Heaven's Expansive Palace, tapi dia adalah kepala dari tiga master peralatan konsolidasi tingkat dewa, satu-satunya murid langsung dari Master Sing Tianyi. Setelah 37 hari Zou Weiking belajar dengan tiga guru, Sing Tianyi telah menyatakan harapannya bahwa Zou Weiking akan membawa murid perempuannya ini untuk menjelajahi dunia luar. Do Do telah diadopsi oleh Master Sing Tianyi sejak dia masih muda, dan selalu tinggal di Pulau Heavenly Bad. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Sing Tianyi berharap dia bisa keluar dan menjelajahi dunia luar, dan dengan perlindungan Zou Weiking, dia akan lebih nyaman. Ini adalah keputusan Sing Tianyi setelah dia mendengar dari Heaven's Expanse Palace bahwa Zou Weiking telah mengambil risiko berselisih dengan Heaven's Expanse Palace untuk melindungi ibu naga dan putranya di luster Spatial Realm. Dibandingkan dengan kekuatan, Sing Tianyi lebih tertarik pada karakter dan karakter Zou Weiking. Zou Weiking hanya melihat Do Do ketika dia meninggalkan Pulau Heavenly Bad. Peristiwa mendadak di kekaisaran Tiangong telah menyebabkan hatinya berantakan, dan dia hampir melupakannya. Namun, istana hamparan surga tahu bahwa dia akan pergi, dan Sing Tianyi secara pribadi telah mengirim Do Do. Zou Weiking telah menyatakan kepada para master bahwa ketika dia kembali, dia akan menghadapi banyak bahaya, dan membawa Do Do bersamanya mungkin tidak dapat menjamin keselamatannya. Namun, Sing Tianyi bersikeras agar dia membawa Do Do bersamanya, mengatakan bahwa Do Do memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya, Zou Weiking tidak menolak. Selain rasa terima kasih dari tiga master, itu juga karena Lady Do Do ini adalah master peralatan konsolidasi Grandmaster. Menurut Sing Tianyi, dia tidak jauh dari panggung Song. Lagi pula, Sing Tianyi bisa dikatakan sebagai master peralatan konsolidasi Dewa Nomor Satu di dunia, dan seorang murid yang telah dia ajar sejak muda pasti tidak akan lemah. Lady Do Do ini tidak terlalu cantik, dan dibandingkan dengan tiga saudara sangguan, Tianer dan penyihir kecil, dia memucat jika dibandingkan. Namun, dia memberikan perasaan yang sama sekali berbeda kepada tim pertempuran Feli. Hobi terbesar Lady Do Do adalah makan. Selain itu, karena kurangnya kontak dengan dunia luar, kepribadiannya sedikit kacau, dan dia tidak mengetahui kehangatan dan dinginnya dunia. Selama seseorang memberinya sesuatu yang enak untuk dimakan, dia akan mengikuti mereka. Zou Weiking berhasil membawanya keluar dari Heavenly Bad Island dengan lancar karena metode ini. Bab 344 Sepanjang jalan, selain gagak yang harus sering berganti kuda karena berat badannya, anggota tim lainnya jarang beristirahat, menghabiskan seluruh waktunya di jalan. Do Do juga tidak mengeluh, selama dia punya sesuatu untuk dimakan, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan. Dia adalah gadis muda yang naif dan cantik. Zou Weiking curiga jika suatu hari dia menjualnya, mungkin dia bahkan akan membantunya menghitung uang. Pada saat enam anggota tim pertempuran Feli akhirnya mencapai kota Feli, mereka semua tertutup debu dan debu. Semuanya berhenti di depan gerbang kota, turun satu persatu, pandangan mereka terfokus pada Zou Weiking. Zou Weiking menoleh ke Lin Tianou dan berkata, Kakak, kalian semua harus kembali ke Akademi Heavenly Bad terlebih dahulu, lalu pergi ke Akademi Militer Feli untuk mencariku. Lin Tianou berkata, Aku tidak akan kembali. Aku akan mengikutimu. Dia benar-benar mengkhawatirkan Zou Weiking. Meskipun Zou Weiking tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa kepergian Tianer merupakan pukulan besar bagi Zou Weiking. Zou Weiking tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, Big Bro, kamu harus kembali. Kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai. Heavenly Bad Akademi telah merawatmu, dan kamu setidaknya harus kembali dan memberi tahu mereka. Jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Jadi bagaimana jika saya kesakitan? Apa yang sudah selesai, dan Tianer sudah pergi. Yang bisa saya lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Daripada menghabiskan energiku untuk rasa sakit, lebih baik melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Saya akan baik-baik saja, saya akan kembali ke Akademi terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan kendali ke Lin Tianou, menarik Dou Dou bersamanya saat dia melangkah ke kota. Dia tidak mencoba memanfaatkan Dou Dou, tetapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia takut Dou Dou akan kehilangan dia. Bos, Xiao Yan menatap Lin Tianou dengan penuh tanya. Lin Tianou menganggup dan berkata, ayo pergi, kita juga harus kembali ke Akademi. Berjalan di sepanjang jalan yang dikenalnya di kota Feli, suasana hati Zhou Weiking benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali pergi. Saat ini dia jauh lebih dewasa. Zhou Weiking akhirnya mengerti. Saat itu, Mu'en memberitahunya bahwa pria harus mengalami beberapa hal sebelum mereka benar-benar bisa tumbuh dewasa. Guru Mu'en, apa kabar? Bagaimana kabar para guru dari Batalion Busur Langit? Secara rasional, dia tahu bahwa kekaisaran Tiangong telah dihancurkan. Bagaimana telur bisa tetap utuh ketika sarangnya terbalik? Namun, jauh dilubuk hatinya, dia masih berharap Batalion Busur Langit bisa bertahan. Gerbang Utama Akademi Militer Feli sedamai biasanya. Selain hirup pikuk pendaftaran yang biasa, tempat ini memberikan perasaan hikmat. Kembali ke tempat ini sekali lagi, suasana hati Zhou Weiking benar-benar berbeda, terutama perasaan waktu dan gelombang yang tidak menunggu siapapun. Itu memenuhi hatinya dengan ketidakberdayaan. Dia tidak lagi punya waktu untuk memperjuangkan siswa akademi. Awalnya, ketika Zhou Weiking pertama kali memasuki Akademi Militer Feli, dia sudah menyiapkan seluruh rangkaian rencana dan rencana. Dia tidak datang ke sini untuk mempelajari apapun, tetapi menggunakan kemampuannya sendiri untuk merekrut sekumpulan talenta untuk kekaisaran Tiangong. Itulah tepatnya yang telah dia lakukan. Karena itu, ketika dia pertama kali memasuki Akademi Militer Feli, dia sangat terkenal. Selain itu, ia juga telah mencapai hasil yang baik. Sayangnya, sekarang sepertinya sudah terlambat. Setelah pergi selama beberapa bulan, dia akhirnya menyelesaikan turnamen Manik Surgawi, dan bahkan memenangkan kejuaraan. Awalnya, pengalaman seperti itu akan menjadi tambahan yang bagus untuk rekrutmen bakatnya. Namun, dengan kehancuran kerajaan Tiangong, dia tidak lagi punya waktu untuk tinggal di Akademi, juga tidak memiliki kesabaran untuk melanjutkan. Siau Panggege, aku lapar. Dou Dou yang naif secara alami menarik lengan baju Zou Wei King. Meskipun usianya sudah 23 tahun, dan telah berkembang dengan baik, hatinya masih seperti seorang gadis kecil. Zou Wei King hanya menggunakan sekantong keripik kentang untuk menipunya agar memanggilnya Big Bro. Zou Wei King mengeluarkan sekantong almon dari cincin tata ruangnya dan memberikannya padanya. Dou Dou segera terdiam, mengunyahnya dengan nikmat. Meski suka makan, dia tidak pilih-pilih, asalkan bisa dimakan. Tentu saja, jika itu sesuatu yang sangat enak, dia akan langsung tersenyum pada Zou Wei King. Jika rasanya tidak enak, paling-paling dia akan memasang wajah pahit, tapi dia tetap akan makan. Anehnya, meskipun dia makan begitu banyak setiap hari, berat badannya tidak bertambah. Nona kecil Deis, ikut aku. Zou Wei King memberi isyarat kepada Dou Dou, membawanya ke Akademi Militer Feli. Saat itu masih pagi, dan semua kelas di Akademi sedang belajar. Lapangan sangat sepi, dan Zou Wei King berjalan langsung ke gedung sekolah utama. Kepala sekolah Kai Kai telah memperlakukannya dengan baik, dan sejak dia kembali, dan tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, dia harus memberikan penjelasan kepada kepala sekolah yang cantik ini. Little Miss Deis adalah nama panggilan yang diberikan Zou Wei King kepada Dou Dou. Itu karena dia sangat kacau sehingga ketika mereka berada di jalan, dia lari ke hutan terdekat, dan bahkan tersesat di jamban. Menggunakan Little Miss Deis untuk menggambarkannya, Zou Wei King merasa itu sudah sangat sopan. Saat ini, dia seperti bayangan kecil yang mengikuti di belakang Zou Wei King. Memasuki gedung sekolah, Zou Wei King baru saja akan memimpin Dou Dou menaiki tangga ketika bel berbunyi. Itu adalah akhir dari sebuah pelajaran. Lonceng yang familiar memberi Zou Wei King perasaan nostalgia. Seringkali, hanya setelah kehilangan sesuatu seseorang akan tahu bagaimana menghargainya. Memikirkan kembali hari-hari singkat di Akademi Militer Fei Li, dengan Bing Er di sisinya setiap hari, dia telah memimpin siswa kelas biasa untuk mendapatkan pijakan di Akademi, bersatu menjadi satu. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Saat kelas berakhir, semua siswa berhamburan keluar dari kelas mereka. Ruang kelas orang biasa berada di tingkat pertama, dan yang pertama keluar adalah Kou Rui. Dia baru saja akan pergi ke lapangan untuk berolahraga ketika dia tiba-tiba melihat Zou Wei King berdiri di sana. Menggosok matanya dengan keras untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu, Kou Rui bersorak dan berlari ke arah Zou Wei King. Bos Zou Wei King dikejutkan oleh suara Kou Rui, dan saat berikutnya, Kou Rui memberinya pelukan. Teriakan Kou Rui sangat keras, dan seketika, semua siswa kelas satu yang biasa bergegas keluar dari ruang kelas mereka. Begitu mereka melihat Zou Wei King, mereka mengelilinginya dengan keriuhan, mengelilinginya di tengah, menghalangi seluruh pintu masuk utama blok sekolah. Bos, kamu akhirnya kembali. Anda sekarang adalah pahlawan kekaisaran. Juara turnamen Manik Surgawi, kita semua pernah mendengarnya. Kau lah yang memimpin tim pertempuran Fae Lee menjadi juara turnamen Manik Surgawi. Kou Rui memandang Zou Wei King dengan ekspresi bersemangat, meraih lengannya dengan erat dan menggoyangkannya. Nona kecil mudel dodo bersembunyi di belakang Zou Wei King, mengunya almonnya saat matanya membelalak bingung pada orang-orang di sekitarnya. Bos, jika aku tahu kamu akan pergi ke turnamen Manik Surgawi, aku akan pergi bersamamu. Mendapatkan juara, betapa hebatnya itu. Bos, izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah memiliki dua permata, kali ini Anda harus membantu saya membuat gulungan peralatan konsolidasi. Makun yang besar tampaknya semakin berotot. Meskipun dia berdiri di luar, dia masih bisa melihat Zou Wei King dengan jelas. Yan Zeksi berdiri di samping Makun, memberikan punuk menghina sambil berkata, hanya kamu, dan kamu ingin bergabung dengan turnamen Manik Surgawi. Murid-murid lainnya juga berbicara pada saat yang sama. Melihat Zou Wei King kembali, seluruh rakyat jelata menjadi gempar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang tidak dalam keadaan bersemangat. Dalam beberapa bulan setelah Zou Wei King pergi, siswa kelas satu biasa telah bekerja sangat keras dalam studi dan kultivasi mereka. Dengan uang dan gulungan peralatan konsolidasi yang ditinggalkan Zou Wei King, kebanyakan dari mereka telah mendapatkan peralatan konsolidasi mereka sendiri. Apalagi kelas biasa, bahkan di kelas bangsawan, hal seperti itu hampir mustahil. Itu karena hanya siswa kelas biasa yang menjadi master permata, dan memiliki mereka semua dengan gulungan peralatan konsolidasi, mereka adalah yang pertama dari jenisnya. Saat ini, kelas satu biasa memiliki status yang agak tinggi di seluruh akademi. Setelah para siswa bangsawan dipukuli dan diberi pelajaran, serta peringatan yang diberikan Ye Pao Pao dan Zou Wei King kepada mereka sebelum mereka pergi ke turnamen Manik Surgawi, tidak ada dari mereka yang berani membalas dendam pada orang biasa kelas satu. Selain itu, dalam hal kecakapan bela diri, mereka bukan tandingan mereka. Kelas rakyat biasa tahun ini bisa dikatakan sebagai kelas terkuat dalam sejarah akademi militer Veli. Semua ini diberikan kepada mereka oleh Zou Wei King. Dapat dikatakan bahwa tanpa Zou Wei King, kelas satu biasa tidak akan berada di tempat mereka hari ini. Dialah yang telah menggunakan kekuatan dan kekayaannya sendiri untuk membantu rakyat jelata membangun kepercayaan diri mereka. Lebih penting lagi, dialah yang membiarkan mereka berdiri tegak di akademi. Bahkan kepala sekolah Kai Kai mengatakan bahwa kelas satu tahun ini pasti akan menghasilkan banyak talenta, dan di masa depan, kebanyakan dari mereka akan menjadi pilar kekaisaran. Dari Zou Wei King, para siswa biasa ini telah belajar bagaimana menghargai diri mereka sendiri. Hanya dengan menghormati diri mereka sendiri terlebih dahulu barulah mereka bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Harga diri, peningkatan diri, kemandirian, kepercayaan diri. Ini semua adalah hal-hal yang diajarkan Zou Wei King kepada mereka dalam waktu singkat mereka bersama. Ini terutama terjadi setelah mereka mengetahui bahwa dalam turnamen Manik Surgawi tahun ini, tim pertempuran Veli benar-benar memenangkan kejuaraan, dan Zou Wei King telah memainkan peran penting di dalamnya. Rasa hormat mereka untuk Zou Wei King semakin tumbuh. Zou Wei King akhirnya kembali, dan dia terlihat lebih serius dan bermartabat dari sebelumnya. Di mata para siswa ini, pengawas kelas mereka memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada para guru akademi. Kelas orang biasa baru saja berakhir, dan tentu saja tidak hanya siswa yang keluar, tetapi juga guru yang baru saja mengajar. Kebetulan guru yang baru saja mengajar mereka adalah guru kelas mereka, Ming Hua. Melihat Zou Wei King, tatapan Ming Hua terlihat rumit. Belum lama ini, dia telah menerima berita dari sekte Iblis Surgawi bahwa apapun yang diinginkan Zou Wei King, dia harus melakukan yang terbaik untuk memuaskannya, untuk membantunya. Dari kelihatannya, bahkan jika bajingan itu melakukan sesuatu padanya, atasan tidak akan bereaksi. Bab 345 Berdiri di luar lingkaran, menatap Zou Wei King, Ming Hua linglung. Sudah beberapa bulan sejak mereka terakhir bertemu, dan Zou Wei King tampak semakin tinggi. Dibandingkan sebelumnya, senyum di wajahnya lebih sedikit, dan lebih banyak tatapan melankolis di matanya. Dia masih terlihat sama, tapi bagi seorang wanita seperti Ming Hua yang seperti buah persik matang, Zou Wei King saat ini bahkan lebih menarik dari sebelumnya. Apakah semua orang baik-baik saja? Zou Wei King merangkul bahu Kou Rui, merasakan kehangatan teman sekelasnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Setidaknya, kerja kerasnya tidak sia-sia, dan bahkan setelah beberapa bulan, teman-teman sekelasnya tidak melupakannya. Kou Rui tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bos, kita semua baik-baik saja. Sekarang, kelas biasa kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan di seluruh akademi, dan bahkan bangsawan kelas atas tidak berani menyinggung kami. Kami adalah tim, dan jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun pada teman sekelas kami, kami semua akan menyerang bersama dan menghajar mereka. Inilah yang Anda ajarkan kepada kami, persatuan adalah kekuatan. Yan Zeksi juga meremas di depan Zou Wei King dan berkata, Perwakilan kelas, akhirnya kamu kembali. Kami tidak mengecewakan Anda. Sekarang, dari 29 siswa di kelas kami, selain Anda dan kakak Ipar, 27 sisanya, baik itu Master Manik Surgawi, Master Permata Fisik atau Elemental, semuanya telah mencapai tahap 2 permata atau lebih tinggi. Di antara mereka, sebelas di antaranya memiliki setidaknya satu peralatan konsolidasi. Tiga Master Permata Elemental telah menyimpan keterampilan, dan gulungan serta koin emas yang Anda tinggalkan belum habis. Saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Zou Wei King terdiam sesaat, sebelum berkata, bagaimana dengan ini, semua orang bisa kembali ke kelas dan menungguku. Aku baru saja kembali, dan aku perlu menemui kepala sekolah Kai Kai. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang nanti. Kou Rui tersenyum dan berkata, baiklah, tidak masalah. Kami semua akan kembali ke kelas dan menunggumu. Bahkan jika kami ingin pergi ke toilet, kami bisa menahannya. Yan Zeksi berteriak keras, orang biasa kelas 1, semuanya, berbalik dan kembali ke kelas. Suara tertib perhatian terdengar, dan dibawa ke pemimpinan Yan Zeksi dan Kou Rui, para siswa keluar dari kelas, kembali ke kelas biasa. Namun, Zhou Wei Qing dapat dengan jelas melihat bahwa mata setiap siswa terbakar oleh semangat. Tidak ada yang melupakan saya. Sayangnya, saya harus pergi. Zhou Wei Qing menghela nafas dalam hati. Dia percaya bahwa jika dia diberi waktu 2 tahun lagi, dia pasti bisa membuat murid-murid biasa ini benar-benar setia dan mengikutinya kembali ke kekaisaran Tiamong. Dengan tim seperti itu, tidak akan terlalu sulit bagi kerajaan Tiamong untuk menjadi kuat di masa depan. Sayangnya, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Mengesampingkan pikirannya, Zhou Wei Qing melihat Ming Hua, dan dia mengangguk ke arahnya. Kamu kembali. Saya pernah mendengar bahwa Anda bersinar cemerlang di kompetisi Manik Surgawi kali ini. Zhou Wei Qing tersenyum acu-ta'acu dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan nanti. Saya akan menemui dekan terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia menarik Dou Dou dan langsung berjalan ke atas. Melihat sosoknya yang pergi, Ming Hua akhirnya tersadar. Sepertinya aku gurunya, tapi nadanya barusan. Kenapa terdengar seperti dia sedang menginstruksikan seorang gadis pelayan. Orang ini tampaknya menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Sesampainya di luar kantor Kai Kai, Zhou Wei Qing mengetuk pintu. Masuk. Suara Kai Kai masih mulia, dengan sedikit kemalasan. Sangat nyaman untuk didengarkan, tetapi pada saat yang sama, itu membuat seseorang merasa ingin memandangnya. Zhou Wei Qing mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bersama Dou Dou. Kai Kai sedang duduk di depan meja besarnya, melihat sesuatu. Keningnya berkerut, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia secantik biasanya, semulia dan seanggun dulu, seolah-olah dia tidak akan pernah ternoda oleh dunia. Apa itu? Kai Kai bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia bertanya. Kepala sekolah Kai Kai, aku kembali. Kata Zhou Wei Qing. En. Kai Kai tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah Zhou Wei Qing, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Kamu akhirnya kembali. Apakah Anda tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, seluruh keluarga kerajaan Kekaisaran Fei Li berada dalam kekacauan karena Anda? Melihatnya, wajah Kai Kai mengungkapkan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Kekacauan karena aku. Zhou Wei Qing mulai. Dari mana itu datang? Kai Kai menghela nafas dan berjalan keluar dari belakang mejanya, menunjuk ke sofa di samping, memberi isyarat agar Zhou Wei Qing duduk. Berdiri di samping Zhou Wei Qing, mata Dou Dou tertuju pada Kai Kai, dan ketika dia melihatnya berjalan keluar dari balik mejanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan kagum. Kak, kamu sangat cantik. Kai Kai tertawa tanpa sadar dan berkata, Kak, Wei Qing, kamu belum mengenalkanku, siapa ini? Zhou Wei Qing berkata, ini temanku Dou Dou, dia kembali bersamaku. Kepala sekolah Kai Kai, bagaimana situasi dengan kerajaan Tiangong? Dia tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Ketika dia menanyakan pertanyaan itu, hati Zhou Wei Qing benar-benar bergetar. Sebelumnya, sangguan Sue R telah memberitahunya bahwa Heavenly Bow City telah dikepung, dan sudah berhari-hari sejak saat itu. Apa yang seharusnya terjadi, seharusnya sudah terjadi. Meskipun dia sudah menebak banyak hal di dalam hatinya, sebelum dikonfirmasi, dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Kai Kai menatap Zhou Wei Qing dalam diam. Melihat matanya, hati Zhou Wei Qing tenggelam ke dasar. Dia tahu bahwa skenario terburuk telah terjadi. Kai Kai menghela nafas dan berkata, awalnya, ayahmu dan kaisar kekaisaran Tiangong memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika mereka melakukannya, pasukan kekaisaran Baida dan kekaisaran Kalise tidak akan dapat menyelesaikan pengepungan. Namun, mereka tidak memilih untuk melakukannya, memilih untuk hidup dan mati bersama Heavenly Bow City. Zhou Wei Qing merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan dia jatuh kembali ke sofa, menggertakkan giginya. Tinjunya terkepal erat. Kai Kai berkata, Wei Qing, biarkan aku menyelesaikannya dulu. Hal-hal belum mencapai skenario terburuk. En, mendengar kata-katanya, mata Zhou Wei Qing membelalak. Kai Kai berkata, kota busur surgawi telah diserang, dan kekaisaran Tiangong juga telah sepenuhnya jatuh. Namun, ayahmu dan kaisar kekaisaran Tiangong masih hidup, setidaknya untuk saat ini. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mereka telah ditangkap. Zhou Wei Qing sangat gembira, menatap Kai Kai dengan tatapan cemas di matanya. Kai Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka belum ditangkap. Dengan karakter pantang menyerah ayahmu, bagaimana dia bisa ditangkap? Saat istana kekaisaran hendak diserang, ayahmu menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan skill terkuatnya, skill pengorbanan kegelapan. Mungkin karena tekanan dari dunia luar, pada saat itu, laksamana Zhou Suinyu menerobos ke tahap sembilan permata. Itu juga memungkinkan dia untuk menyelesaikan keterampilan pengorbanan kegelapan yang paling sulit, segel penyangkalan takdir pemadat kegelapan. Kegelapan memperkuat segel penyangkalan nasib. Tanda tanya besar muncul di hati Zhou Wei King, karena dia belum pernah mendengar keterampilan seperti itu sebelumnya. Kai Kai menjelaskan, The Darkness Solidifying Fate Denying Seal adalah salah satu skill pengorbanan kegelapan yang paling kuat. Bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage mungkin tidak akan berhasil saat menggunakannya. Dengan tingkat kultivasi ayahmu, peluang keberhasilannya paling banyak 20%. Mungkin itu berkah dari surga, atau mungkin karena kekeras kepalaan ayahmu, tapi dia benar-benar berhasil. Dengan segel penyangkalan takdir pemadat kegelapan, ayahmu membentuk segel absolut di sekitar seluruh istana Kekaisaran Kerajaan Tiangong dalam radius 100 meter. Efek segel ini benar-benar valid. Dalam radius 100 meter, semuanya akan membeku, termasuk waktu, ruang, dan bahkan kehidupan. Durasinya 10 tahun. Setelah segel ini berhasil dipatahkan, hanya ada dua cara untuk memecahkannya. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan pengguna 10 kali lipat untuk memecahkan segelnya. Jika demikian, semua yang ada di dalamnya akan musnah dan berubah menjadi kehampaan. Metode kedua adalah menunggu. 10 tahun kemudian, segel itu secara otomatis akan pecah, dan pada saat itu, semua bentuk kehidupan di dalam segel itu akan berada dalam keadaan lemah, dan mereka akan membutuhkan keterampilan pemulihan atribut ilahi untuk memulihkan kekuatan hidup mereka. Dengan kata lain, ayahmu menggunakan keterampilan ini untuk melestarikan sisa harapan dan martabat kekaisaran Tiamong. Terhadap ayahmu, aku hanya bisa mengungkapkan kekagumanku yang tulus. Mendengar kata-kata kai-kai, hati Zhou Wei King dipenuhi dengan harapan. Setidaknya ayahnya, ayah baptisnya dan yang lainnya masih hidup. Jika ayahnya ada di sana, maka ibunya pasti akan berada di segel juga. Tidak peduli apa, mereka masih hidup. Terlebih lagi, ayahnya telah berhasil membelikannya waktu 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun? Mungkin terdengar lama, tapi bagi Zhou Wei King, itu sangat singkat. Dalam 10 tahun, dia perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melancarkan serangan balik ke kota busur langit dan merebutnya kembali. Selain itu, dia membutuhkan bantuan dari guru Bet Surgawi, yang memiliki atribut ilahi, untuk menyelamatkan ayah, ayah baptisnya, dan yang lainnya. Kepala sekolah kai-kai, apakah ada orang di kekaisaran Baida yang dapat menghancurkan segelnya? Zhou Wei King bertanya dengan cemas. Kai-kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Pada saat itu, tingkat kultivasi ayahmu sudah berada pada tahap 9 permata, dan untuk memiliki kekuatan 10 kali lipat, seseorang harus setidaknya berada di puncak panggung Raja Langit, bahkan mungkin panggung Kaisar Langit. Lebih jauh lagi, ketika membuka segel, orang yang melakukannya harus menderita reaksi yang sangat besar. Apalagi fakta bahwa kekaisaran Baida tidak memiliki pembangkit tenaga listrik seperti itu, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bertindak begitu mudah. Bagi kekaisaran Baida, fakta bahwa Istana Kerajaan Kekaisaran Tiangong tidak berada di bawah kendali mereka bukanlah masalah besar. Lagi pula, mereka hanya perlu menunggu 10 tahun, dan ayahmu serta yang lainnya akan mati. Mengapa mereka perlu mengundang pembangkit tenaga listrik seperti itu untuk mengambil risiko seperti itu? Mendengar kata-katanya, Zhou Wei King menghela nafas lega. Melihat Kai-kai, matanya menyala dengan cahaya yang sama seperti sebelumnya. Terima kasih, kepala sekolah Kai-kai. Ini adalah berita terbaik yang saya terima dalam beberapa hari ini. Kai-kai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku khawatir kamu akan membenciku nanti. Maaf, Wei King, meskipun saya putri kekaisaran Feli, saya tidak dapat membantu Anda. Bab 346 Mata Zhou Wei King menyipit. Mendengar bahwa ayah dan ayah baptisnya masih hidup, suasana hatinya menjadi cerah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa saya menyebabkan keributan besar di keluarga kerajaan kekaisaran Feli. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Kai-kai menganggup dan berkata, belum lama ini, Ye Pau-Pau adalah orang pertama yang bergegas kembali, dan memberitahuku tentang penampilanmu di turnamen Manik Surgawi. Tanpa pertanyaan, mengalahkan kekaisaran Baida, mengalahkan kekaisaran Dandun, dan bahkan menjadi juara turnamen Manik Surgawi, kalian semua adalah pahlawan kekaisaran. Kemuliaan seperti itu belum pernah dicapai sebelumnya, dan yang mulia sangat gembira, dan segera ingin memberi Anda gelar, serta kemuliaan tertinggi. Anda telah membawa kembali Heavenly Bad Medallion, dan telah memenangkan kejayaan bagi kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Anda belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena Anda di tim pertempuran Feli, hasilnya akan sama. Namun, karena kehancuran kekaisaran Tiamong yang tiba-tiba, hal itu menyebabkan masalah besar. Kamu adalah putra laksamana Zhou Suinyu dari kekaisaran Tiamong, dan kamu telah menunjukkan bakat yang mengejutkan di turnamen Manik Surgawi. Jika kekaisaran Feli kami dapat memberi Anda hadiah besar lainnya, maka kekuatan Reli Anda pasti akan mencapai tingkat yang menakutkan. Selanjutnya, setelah kehancuran kekaisaran Tiamong, kekaisaran kita telah memutuskan untuk mempertahankan tanah kita sendiri, dan tidak menyerang kekaisaran Baida. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Mata Zhou Weiking menjadi dingin, dan dia mengangguk perlahan. Artinya, kekaisaran Feli takut aku akan bergabung dengan militer setelah lulus dari Akademi demi balas dendam, dan membawa dampak negatif pada kekaisaran Feli, kan? Kai Kai tersenyum pahit dan mengangguk, berkata, itulah intinya. Karena masalah ini, telah terjadi perdebatan besar di dalam keluarga kerajaan. Beberapa dari mereka merasa bahwa Anda telah berkontribusi begitu banyak pada kekaisaran, dan hadiahnya harus diberikan kepada Anda. Yang lain merasa bahwa jika Anda terus belajar di Akademi dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan, dan bergabung dengan militer kekaisaran Feli, itu pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Lagi pula, Anda bukan warga kekaisaran Feli kami. Zhou Weiking tersenyum tipis. Terhadap semua ini, dia tidak lagi terganggu. Lagi pula, ketika dia mengetahui bahwa ayahnya masih hidup, suasana hatinya kembali cerah. Tidak apa-apa, kepala sekolah Kai Kai. Katakan saja padaku hasilnya, aku bisa menerimanya. Kai Kai berkata, pada akhirnya, ada dua kemungkinan hasil. Pertama, Anda dapat secara resmi mengumumkan bahwa Anda telah meninggalkan kekaisaran Tiamong, dan menjadi warga kekaisaran Feli. Dalam hal ini, Anda akan diberi hadiah besar, tetapi Anda harus meninggalkan Akademi, dan Anda tidak akan dapat bergabung dengan tentara di masa mendatang. Jika seseorang bergabung dengan tentara setelah lulus dari Akademi kami, mereka setidaknya akan menjadi pemimpin skuadron. Dan kecepatan promosi adalah yang tercepat. Dalam kasus kedua, jika Anda tidak menjadi warga negara kami, Anda akan diberi hadiah satu juta koin emas, tetapi Anda juga harus meninggalkan Akademi. Zhou Weiking tersenyum pasif dan berkata, saya baru berusia 17 tahun-tahun ini, apakah kekaisaran Feli perlu menjadi sangat gugup? Ini adalah sekutu kerajaan Tiamong kita. Kai Kai menundukkan kepalanya karena malu. Maafkan aku, Weiking. Kekaisaran juga memiliki kesulitannya sendiri. Serangan kekaisaran Wanshu semakin ganas dan ganas, dan kami tidak memiliki pasukan tambahan untuk melawan kekaisaran Baida, dan kami hanya bisa mempertahankan diri. Karena itu juga mereka memutuskan untuk tiba-tiba menyerang kekaisaran Tiamong Anda. Di turnamen Manik Surgawi, Anda telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Namun, Anda juga telah menyinggung neraka merah darah. Dengan demikian, Zhou Weiking berdiri dan berkata, Kepala Sekolah, saya mengerti. Anda tidak perlu berbicara lebih jauh. Saya akan meninggalkan akademi, dan setelah saya mengucapkan selamat tinggal kepada sesama siswa, saya akan segera pergi. Saya tidak akan pernah melepaskan kewarganegaraan saya, bahkan jika kerajaan saya tidak ada lagi. Adapun satu juta koin emas, saya tidak membutuhkannya. Namun, tolong bantu saya memberitahu keluarga kerajaan Kekaisaran Feili bahwa mulai sekarang, Kekaisaran Tiamong kita dan Kekaisaran Feili bukan lagi sekutu. Setelah mengatakan itu, dia menarik Dou Dou, yang duduk di sana seolah mendengarkan buku surgawi, dan berbalik untuk meninggalkan kantor Kai Kai. Kai Kai melihat kepergian Zhou Weiking, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak memberitahu Zhou Weiking bahwa ini sebenarnya adalah hasil terbaik yang bisa dia dapatkan. Di Kekaisaran Feili, bahkan ada saran untuk memenjarakan Zhou Weiking, atau bahkan membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Kai Kai tahu bahwa dia tidak bisa melihat melalui Zhou Weiking, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi di masa depan. Namun, dia hanyalah seorang wanita, dan banyak keputusan dari Kekaisaran Feili berada di luar kendalinya. Dia hanya bisa menyaksikan bakat seperti itu dengan masa depan yang begitu cerah ditinggalkan oleh Kekaisaran untuk keuntungan mereka sendiri. Meninggalkan Zhou Weiking ke Kekaisaran Feili saat ini, ada banyak keuntungan. Pertama, itu bisa menyelesaikan sebagian besar permusuhan dari neraka merah darah, dan kedua, mereka tidak perlu khawatir tentang pengaruh Zhou Weiking di Kekaisaran Feili di masa depan. Jika Zhou Weiking hanyalah seorang guru manik surgawi biasa, mungkin Kekaisaran Feili tidak akan keberatan. Namun, dia tidak biasa, dan sebagai satu-satunya putra amarsekal Kekaisaran Tiamong, dia pasti akan menempuh jalan balas dendam. Yang tidak diketahui Zhou Weiking adalah bahwa alasan mengapa Kekaisaran Feili memutuskan untuk memperlakukannya seperti ini adalah karena ayah Ye Pao Pao, Perdana Menteri Kekaisaran. Itu karena Ye Pao Pao selalu berada di sisi Zhou Weiking, dan dia tahu segalanya tentang Zhou Weiking, dan dialah yang memberitahu ayahnya tentang ancaman Zhou Weiking. Memang, Ye Pao Pao mengagumi Zhou Weiking, tetapi di depan keuntungan Kekaisaran, dan kecemburuannya terhadap Zhou Weiking, dia akhirnya memilih untuk percaya pada ancaman Zhou Weiking. Kai Kai belum memberitahu Zhou Weiking tentang hal ini, dengan harapan dia tidak akan memandang Kekaisaran Feili sebagai musuh. Namun, sepertinya dia terlalu naif. Tentu saja, Kai Kai tidak akan menyalahkan Zhou Weiking atas keputusannya. Lagi pula, jika dia berada di posisinya, mungkin dia tidak akan setenang dan setenang Zhou Weiking. Berjalan keluar dari kantor Kai Kai, senyum dingin muncul di wajah Zhou Weiking. Kekaisaran Feili, Kekaisaran Feili yang hebat. Dalam perjalanan pulang, Zhou Weiking tidak merasa kecewa. Itu karena dalam perjalanan pulang, dia sudah menyerah pada Kekaisaran Feili. Kekaisaran Tiangong telah lama diserang oleh Kekaisaran Kalise dan Kekaisaran Baida, dan jika mereka benar-benar ingin membantu Kekaisaran Tiangong, Kekaisaran Feili akan bertindak sejak lama. Namun, mereka tidak melakukannya, dan sepertinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk melakukannya. Jadi bagaimana jika mereka tidak mendapat bantuan dari Kekaisaran Feili? Awalnya, Zhou Weiking tidak berencana untuk tinggal di Akademi Militer Feili lebih lama lagi. Namun, dia tidak dalam suasana hati yang buruk, malah merasa sangat bahagia. Itu karena istana Kekaisaran Tiangong masih ada, ayahnya masih ada, ayah baptisnya masih ada, dan harapan Kekaisaran Tiangong masih ada. Setidaknya, Kekaisaran Tiangong masih memiliki tanah murni, selebar 100 meter yang belum ditaklukkan oleh musuh-musuhnya. Bagi Zhou Weiking, itu sudah lebih dari cukup. Menarik Little Miss Moodle ke bawah, Zhou Weiking langsung menuju ke kelas satu biasa. Meskipun Kekai tidak banyak bicara, dia bisa menebak bahwa Kekaisaran Feili tidak akan lagi menyambutnya, dan sebaiknya dia pergi secepat mungkin. Ketika Zhou Weiking masuk ke kelas satu orang biasa, dia melihat bahwa selain Minghua dan siswa lainnya, ada dua orang lagi. Salah satunya adalah Yunli, yang telah diperkenalkan ke Akademi oleh Zhou Weiking, dan yang lainnya adalah perwakilan kelas rakyat jelata seni, Junior, Zhang Lang. Begitu mereka mendengar bahwa Zhou Weiking telah kembali, mereka berdua segera bergegas. Zhou Weiking meminta Dou Dou untuk kembali ke kursi aslinya, dan dia berjalan ke podium dengan gaya yang megah, seolah-olah dia tidak melihat Minghua duduk di belakang podium. Minghua sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan ham, dia melangkah ke samping untuk berdiri bahu-membahu dengan Yunli. Saat Zhou Weiking berjalan ke podium, dia melihat ke bawah kebanyak pasang mata yang membara di bawah. Tiba-tiba, Zhou Weiking membungkuk dalam-dalam ke arah para siswa di bawah. Bos, apa yang kamu lakukan? Para siswa di bawah semuanya tercengang, dan Kourui tidak bisa menahan tangis. Murid-murid yang lain juga berdiri. Semuanya, silakan duduk. Zhou Weiking berdiri tegak sekali lagi, berkata dengan sungguh-sungguh. Apa itu prestise? Pada saat ini, prestise Zhou Weiking terlihat sepenuhnya, dan semua siswa yang berdiri kembali duduk, dan ruang kelas menjadi tenang sekali lagi. Zhou Weiking menghela nafas pelan dan berkata, saya membungkuk kepada Anda semua karena saya ingin meminta maaf kepada Anda semua. Saya khawatir saya tidak akan dapat melanjutkan apa yang saya janjikan kepada Anda semua. Saya akan segera meninggalkan akademi untuk menemukan hal lain yang harus dilakukan. Karena itu, saya khawatir saya tidak dapat melanjutkan belajar dengan kalian semua. Saya akan meninggalkan sejumlah uang, dan jika kita menggunakannya dengan hemat, itu seharusnya cukup untuk kalian semua gunakan untuk penyimpanan keterampilan dan peralatan konsolidasi. Maafkan saya. Bos, kamu akan pergi. Kali ini, bahkan Yan Zeksi cemas, dan yang lainnya terlihat kaget di wajah mereka. Zou Weiking mengangguk dan berkata, saya yakin Anda semua tahu bahwa tanah air saya, Kekaisaran Tiangong, telah diserbu oleh Kekaisaran Baida. Kekaisaran Feli tidak mau mengirim bala bantuan, dan pada saat yang sama, mereka melarang saya belajar di akademi. Karena itu, saya hanya bisa pergi. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tapi bagaimanapun juga, kalian semua akan selalu menjadi saudaraku yang baik. Setidaknya, kita pernah duduk bersama di kelas ini untuk belajar. Tolong jangan lupakan apa yang telah saya katakan sebelumnya. Meski kami semua rakyat jelata, tapi punggung kami tetap lurus. Saya tidak tega berpisah dengan kalian semua, dan saya berharap suatu hari nanti, saya tidak akan bertemu kalian semua di medan perang. Zeksi, kemarilah. Yan Zeksi berjalan ke arah Zou Weiking dengan bingung. Zou Weiking tersenyum tipis, menepuk undaknya dan berkata, saya dapat melihat bahwa dalam beberapa bulan ini saya telah pergi, semua orang memiliki banyak kepercayaan pada Anda. Setelah saya pergi, Anda akan menjadi pengawas kelas rakyat jelata kita. Kelas satu jangan lupakan tradisi kita, persatuan adalah kekuatan, dan selama semua orang bersatu, tidak ada yang bisa menggertak kita. Kartu ini memiliki 10 juta koin emas, dan saya serahkan kepada Anda semua. Meskipun saya tidak akan dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk Anda semua, saya akan tetap melakukan yang terbaik untuk memenuhi janji saya. Saya percaya bahwa Anda akan menggunakan uang ini dengan sempurna pada teman Anda. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking memasukkan kartu ke tangan Yan Zeksi. Menyapu pandangannya ke kelas orang biasa sekali lagi, dia menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Bab 347 Tunggu sebentar, bos. Kou Rui mengambil langkah cepat ke depan, menghalangi jalan Zhou Weiking. Zhou Weiking menatapnya, senyum pahit di wajahnya. Saudaraku yang baik, jangan membuat hal-hal sulit bagiku. Kou Rui menggelengkan kepalanya dengan paksa, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Bos, aku tidak akan mempersulitmu. Namun, saya telah mengatakan bahwa saya akan mengikuti Anda, dan saya yakin penilaian saya tidak akan salah. Jika Anda ingin meninggalkan akademi, saya akan pergi dengan Anda. Andalah yang mengajari saya cara berdiri tegak, andalah yang memberi saya kesempatan untuk mempelajari keterampilan peralatan konsolidasi. Kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda. Saya percaya pada pilihan saya sendiri. Aku akan pergi denganmu. Tanpa Anda, Bos, tidak ada gunanya mempelajari ini. Melihat tatapan tegas Kou Rui, Zou Wei King hanya bisa menatap kosong. Dia tidak menyangka bahwa Kou Rui, yang tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya, akan benar-benar percaya padanya, dan bertekad untuk berdiri di sisi yang sama dengannya. Aku sangat tertekan. Pada saat ini, tangisan sedih terdengar. Makun, yang tinggi dan kuat, sudah bergegas mendekat. Aku sangat tertekan. Benar-benar tidak baik menjadi tinggi. Duduk di belakang, aku sedikit lebih lambat saat bergegas. Kou Rui, Bajingan, kamu dapat yang pertama lagi. Bos, kamu tidak bisa menyukai satu di atas yang lain. Saya juga ingin mengikuti Anda, kali ini saya bertekad untuk mengikuti Anda. Bahkan jika Anda memukul saya, Anda tidak akan bisa mengusir saya. Makun tanpa malu-malu datang mendekat, menarik lengan baju Zou Wei King, tidak melepaskan apapun yang terjadi. Zou Wei King tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, sejak kapan kamu begitu percaya padaku? Makun menyeringai dan berkata, tentu saja karena kekuatanmu. Bos, saya paling tahu tentang turnamen permata surgawi di antara semua siswa di kelas kami. Empat teratas dari turnamen permata surgawi, yang selalu menjadi domain dari empat tanah suci agung. Kali ini, bagi Anda untuk menjadi juara terakhir, dan dikatakan bahwa Anda adalah salah satu andalan tim, saya sangat jelas artinya. Selain itu, Anda adalah master peralatan konsolidasi. Aku tidak salah mengikutimu. Melihat ekspresi bingung Zou Wei King, Makun menggaruk kepalanya dan berkata dengan pahit, baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya khawatir saya tidak akan bisa lulus ujian teori apapun tahun ini. Jika saya tetap tinggal lebih lama lagi, saya mungkin akan dikeluarkan. Dia diterima sebagai master bed surgawi tanpa harus mengikuti ujian masuk. Namun, pengetahuan teoretis orang ini bahkan lebih buruk daripada pengetahuan Zou Wei King. Zou Wei King menatapnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yan Zeksi berjalan mendekat dan menyerahkan kartu itu kepada Zou Wei King. Bos, kami tidak bisa mengambil uangmu. Negara Anda sedang diserang oleh musuh. Anda membutuhkan lebih banyak uang daripada kami. Kami tidak dapat menerima uang ini. Saya percaya bahwa setiap siswa memiliki ide yang sama dengan saya. Anda sudah cukup membantu kami. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah guru terpenting kami di jalan kehidupan. Anda juga orang pertama yang pernah saya hormati. Namun, saya tidak akan pergi dengan Anda. Saya ingin melanjutkan belajar di akademi, untuk belajar lebih banyak. Pada hari kelulusan, saya tidak peduli dengan orang lain, tetapi dimanapun Anda berada, saya akan pergi dan menemukan Anda. Ini janji laki-laki. Di kelas biasa, murid terbaik adalah Yan Zeksi. Dia benar-benar siswa terbaik dalam karakter dan studi. Selain tingkat kultifasinya lebih rendah dari Zou Wei King, kecakapan militernya jauh melebihi Zou Wei King. Mata Zou Wei King dan Yan Zeksi bertemu, dan dia bisa melihat sesuatu di mata Yan Zeksi. Membuka lengannya yang kuat, dia memeluk Yan Zeksi. Kakak yang baik, aku mengerti maksudmu. Simpan uang ini, saya masih punya lebih. Apa yang paling tidak dimiliki siswa biasa adalah uang. Saya percaya bahwa Anda pasti akan dapat menggunakannya dengan baik. Yan Zeksi menatap Zou Wei King dalam-dalam sebelum menganggup dengan penuh semangat. Masih ada tiga setengah tahun lagi. Bos, aku juga ingin pergi bersamamu. Satu persatu, para siswa berdiri dengan bersemangat, mengungkapkan keinginan mereka. Zou Wei King mengangkat tangannya. Semua orang duduk dan dengarkan aku. Saya benar-benar tergerak. Setidaknya usahaku tidak sia-sia. Saya bahkan lebih percaya sekarang bahwa kelas satu kita yang biasa adalah kelompok yang bersatu. Tentu saja, saya ingin bersama saudara laki-laki dan perempuan saya masing-masing, tetapi tidak sekarang. Apa yang dikatakan Zeksi benar? Yang Anda butuhkan sekarang adalah studi yang lebih baik. Selain kawanan kuda, aku tidak akan membawa kalian bersamaku. Jika pada hari kelulusanmu, kamu masih bersedia mengikutiku, Zou Wei King, maka aku akan menunggu kedatanganmu. Tiga setengah tahun, inilah waktu yang kita sepakati. Dalam tiga setengah tahun ini, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memperkaya diri sendiri. Saya pasti akan membiarkan Anda mendengar suara saya di suatu tempat di benua ini. Kata-kata kosong tidak berguna. Zou Wei King tahu bahwa meskipun siswa kelas satu yang biasa menghormati dan bahkan memujanya, itu masih jauh dari tingkat keimanan. Jika dia ingin mereka bekerja untuknya setelah tiga setengah tahun, maka dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Tiga setengah tahun, itu adalah waktu untuk mereka, dan juga waktu untuk dirinya sendiri. Saat ini, para siswa ini masih kekurangan kekuatan dan kemampuan, dan mereka harus terus belajar di Akademi Militer Papan, atas ini. Pada saat yang sama, dia juga perlu memperkaya dirinya sendiri. Tatapan Zou Wei King akhirnya tertuju pada Kou Rui. Posisiku sebagai pramuka akan selalu disediakan untukmu. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk pergi bersamaku. Mata Kou Rui menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Melihat mata tegas Zou Wei King, dia tahu bahwa bosnya telah membuat keputusan. Baiklah, aku akan tinggal. Zou Wei King tersenyum tipis, menoleh ke Ming Hua. Tuan Ming Hua, saya akan menyerahkan para siswa kepada Anda. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia akhirnya keluar dari kelas satu biasa, dan bisa dikatakan bahwa dia telah keluar dari Akademi Militer Fei Li selamanya. Dou Dou dan Makun mengikuti di belakangnya. Pada saat yang sama, Yun Li, yang berdiri di samping Ming Hua, juga mengikuti. Zou Wei King pergi, dan waktunya sebagai guru di Akademi Militer Fei Li juga akan segera berakhir. Saat mereka bertiga keluar dari gedung, Zhang Lang bergegas keluar dan berkata, Zou Wei King, apakah kamu lupa perjanjian kita? Zou Wei King menghentikan langkahnya dan berkata, dengan situasiku saat ini, apakah kalian semua masih mau mengikutiku? Zhang Lang menganggupkan kepalanya dengan paksa dan berkata, saya bersedia. Aku percaya padamu. Awalnya, ketika Zou Wei King pertama kali tiba di Akademi, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk membawa kelas satu ke tingkat persatuan seperti itu, dan semua siswa biasa lainnya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zou Wei King tersenyum tipis dan berkata, berapa banyak lagi yang sepertimu? Zhang Lang berkata, termasuk saya, total ada enam belas. Saya dapat menjamin bahwa mereka semua bersedia mengikuti Anda. Sangat banyak. Hari-hariku di masa depan tidak akan mudah. Zou Wei King menatapnya dengan tenang. Mata Zhang Lang menyala saat dia berkata, terhadap siswa yang mungkin tidak mengikuti Anda di masa depan, Anda dapat melakukan banyak hal untuk mereka. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayai Anda? Saya bersedia menjadi pengikut seumur hidup Anda. Mengikuti Anda lebih baik daripada mengikuti para bangsawan itu, dan saya berharap untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan, bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Zou Wei King menganggup dan berkata, baiklah. Apakah Anda tahu di mana saya tinggal? Bawa mereka ke saya. Aku akan menunggu sampai malam ini. Besok pagi, saya akan meninggalkan kota Feli. Zhang Lang menganggupkan kepalanya dengan paksa sebelum berbalik untuk pergi. Yun Li melihat ke arah yang telah ditinggalkan Zhang Lang, berkata, hidup mereka tidak akan mudah. Kelas satu Anda kuat, tetapi siswa biasa lainnya dari kelas lain bahkan lebih buruk. Mungkin, itulah alasan mengapa mereka memutuskan untuk mengikuti Anda. Zou Wei King berkata, tidak peduli apa alasannya, setidaknya itu akan meningkatkan kekuatan kita. Yun Li, apakah kamu sudah mencapai tahap Grandmaster? Yun Li berkata dengan bangga, tentu saja. Di masa depan, tolong panggil saya Grandmaster Yun Li. Zou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah. Grandmaster Yun Li, tolong tetap di akademi untuk saat ini. Apakah kamu masih ingat Lin Tianou? Nanti, dia akan membawa beberapa orang untuk mencari saya. Saat mereka ada di sini, Anda bisa membawa mereka ke tempat tinggal kami. Yun Li berkata, dengan hal seperti itu terjadi di kekaisaran Tianong, apa yang kamu rencanakan? Kembali. Zou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita tidak bisa kembali sekarang. Masih jauh dari waktu kita harus kembali. Saya pikir kali ini, ketika saya kembali ke kota Feli, akan ada banyak orang yang memperhatikan saya. Kita harus pergi secepat mungkin, dan menghilang tanpa jejak. Tim pertempuran Baida dan tim pertempuran Kalise juga berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, dan mereka mengetahui keberadaan saya. Berita kepulanganku akan menyebar dengan cepat, dan mereka tidak akan melepaskanku dengan mudah. Yun Li menganggup dan berkata, hati-hati. Ketika Zou Wei King pertama kali tiba di kota Feli, halaman kecil yang disewanya tidak banyak berubah. Saat dia berjalan ke halaman, dia berhenti di jalurnya, pandangannya tertuju pada kamar tempat sangguan Bing Er pernah tinggal. Hanya dalam beberapa bulan yang singkat, terlalu banyak hal telah terjadi. Bing Er telah pergi, Tian Er telah pergi, dan kekaisaran Tianong telah dihancurkan. Semua ini telah mendorong Zou Wei King untuk berkembang. Makun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan berkata, Bos, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda akan memperkenalkan seorang guru kepada saya. Kapan itu? Kemana kita akan pergi selanjutnya? Zou Wei King berkata, Segera, Anda akan bertemu dengan guru yang saya ceritakan. Belajarlah dengan baik darinya, dan saya jamin bahwa Anda akan menjadi guru bed surgawi yang kuat di masa depan. Adapun kemana kita akan pergi, saya tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini. Anda hanya perlu mengikuti saya. Dodo, pergi ke kamar itu dan istirahat sebentar. Makun, ikut aku. Oh, Dodo menganggup dan berjalan ke kamar tempat sangguan Bing Er menginap. Lagi pula, sejak mereka meninggalkan pulau Heavenly Bed, Kian Tianyi telah menginstruksikannya untuk hanya mendengarkan instruksi Zou Wei King. Zou Wei King membawa Makun ke kamarnya dan berkata, Kamu juga harus istirahat sebentar, dan bersiap untuk pergi malam ini. Mungkin, kita tidak perlu menunggu sampai besok. Makun memandang Zou Wei King. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba dia merasakan tekanan di hatinya. Meskipun Zou Wei King kuat dan mendominasi di masa lalu, pada saat itu, dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Bab 348 Dibandingkan dengan waktu itu, Zou Wei King saat ini jauh lebih tenang dan lebih stabil. Kadang-kadang, cahaya dingin berkedip di matanya, menyebabkan jantungnya berdebar. Awalnya, Makun mengira bahwa karena dia telah menembus ke tahap dua permata, tingkat kultivasinya seharusnya lebih dekat dengan Zou Wei King. Namun, dia sekarang menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dari tekanan yang datang dari tubuh Zou Wei King, tidak hanya celah di antara mereka tidak tertutup, itu malah melebar lebih jauh. Ini menyebabkan dia merasa takut terhadap Zou Wei King dari lubuk hatinya. Zou Wei King berdiri di depan pintu, melihat halaman kecil di luar. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat dia berdiri di sana dengan tenang dengan mata terpejam. 16 tahap energi surgawi, 16 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya, dan energi atmosfer di udara terus-menerus berkumpul ke arah tubuhnya. Pada saat ini, Zou Wei King tiba-tiba memiliki perasaan, seolah-olah tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengan langit dan bumi, seolah-olah dia adalah bagian dari langit dan bumi. Apakah ini perasaan yang muncul secara otomatis setelah mencapai tahap Zun? Zou Wei King memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Namun, saat pikirannya beriak, perasaan menyatu dengan langit dan bumi menghilang. Tiba-tiba, mata Zou Wei King menyala, dan dia melihat ke arah tertentu. Dengan dingin, dia berkata, karena kamu sudah ada di sini, mengapa repot-repot bersembunyi? Diiringi oleh serangkaian suara mendesis, total enam orang melompat ke halaman kecil dari segala arah, membentuk setengah lingkaran di sekitar Zou Wei King. Orang-orang ini semuanya berpakaian hitam, wajah mereka ditutupi kain hitam. Melihat Zou Wei King, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar keributan di luar, Makun pun bergegas keluar. Ketika dia menjulurkan kepalanya dari belakang Zou Wei King, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa enam orang di halaman semuanya adalah guru Manik Surgawi. Selanjutnya, semuanya berada di tahap enam permata. Di sekitar pergelangan tangan kanan mereka, ada permata fisik berwarna murni yang bersinar terang. Enam empirean atas, di negara manapun, akan dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Tapi sekarang, mereka muncul di sini. Target mereka jelas adalah Zou Wei King. Sebelumnya, Makun berpikir bahwa kata-kata Zou Wei King sedikit mengkhawatirkan. Tapi sekarang, sepertinya penilaiannya benar. Musuh datang lebih cepat dari yang diperkirakan Zou Wei King. Begitu mereka memasuki pintu, mereka sudah muncul. Di antara enam pria berpakaian hitam, pemimpin itu berkata dengan dingin, kamu adalah penyelamat busur surgawi, Zou Wei King. Zou Wei King mengerutkan bibirnya dengan jijik dan membalas dengan sinis, jadi, kamu adalah sampah kerajaan Baida, enam tikus yang tidak bisa dilihat di depan umum. Pria berbaju hitam dengan dingin berkata, kamu akan mati, namun kamu masih berusaha memenangkan pertarungan kata-kata. Zou Wei King tertawa terbahak-bahak, dengan sampah sepertimu. Lakukan, pemimpin pria berpakaian hitam tahu bahwa penundaan yang lama berarti masalah. Lagi pula, ini adalah kekaisaran Fei Li, dan segera setelah dia memberi perintah, enam pria berpakaian hitam menyerbu ke arah Zou Wei King. Tindakan pertama Zou Wei King bukanlah menyerang, tetapi menendang dada Makun, mengirimnya terbang kembali ke dalam ruangan. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga enam permata, bahkan jika Makun bergabung dalam pertarungan, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Enam pria berpakaian hitam bekerja sama dengan sangat baik, mengirim begitu banyak master permata surgawi tahap Zun tingkat atas untuk berurusan dengan Zou Wei King sudah merupakan tanda bahwa mereka sangat memikirkan Zou Xiaopang. Dua pria berpakaian hitam di tengah menyerang ke depan pada saat yang sama, mendekati Zou Wei King. Dua lainnya melompat ke udara, menerkam ke arah Zou Wei King. Dua pria terakhir masing-masing memegang tongkat. Salah satu dari mereka mengangkat tongkatnya, dan lampu hijau melesat ke arah Zou Wei King. Ini adalah keterampilan yang sangat akrab dengan Zou Wei King, itu adalah keterampilan belenggu angin yang juga dia miliki. Staff di tangan orang lain menyemburkan api, dan serangkaian bola api yang meledak terbang ke arah Zou Wei King. Jarak dekat, jarak jauh, udara, tiga arah berbeda, menyerang Zou Wei King pada saat bersamaan. Jika itu adalah Zou Wei King sebelumnya, menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, pikiran pertamanya adalah menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, Zou Wei King saat ini benar-benar berbeda. Apalagi fakta bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, hanya fakta bahwa kebenciannya terhadap kekaisaran Kalise dan kekaisaran Bai Da telah mencapai puncaknya, dia tidak akan mundur dengan mudah. Dalam sekejap, Zou Wei King tidak mundur, malah maju ke depan. Seperti bola meriam, dia menyerbu ke arah dua pria berpakaian hitam yang mencoba mendekatinya. Pada saat yang sama, cahaya terdistorsi menyala di sekitar Zou Wei King, menyebabkan belenggu angin menjadi tidak efektif sama sekali. Ini adalah salah satu keterampilan atribut waktu Zou Wei King yang paling kuat, gangguan ruang waktu. Di mata pria berpakaian hitam ini, dengan enam dari mereka melawan satu, satu-satunya pilihan Zou Wei King adalah mundur kembali ke dalam rumah dan menggunakannya untuk melarikan diri. Dan kali ini, mereka tidak datang dengan enam orang, melainkan delapan orang. Orang-orang ini berasal dari Kekaisaran Bai Da. Karena penampilan mempesona Zou Wei King di turnamen Manik Surgawi, Kekaisaran Bai Da telah memberikan perintah untuk membunuhnya. Dengan demikian, mereka telah mengirim total delapan orang, dengan tingkat kultivasi tertinggi berada di tahap tujuh permata. Begitu Zou Wei King mundur kembali ke dalam rumah, kedua pria yang bersembunyi di belakang rumah itu juga akan bergerak. Dengan tambahan enam orang di depan, mereka pasti bisa membunuh Zou Wei King dalam waktu singkat. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Bahkan menghadapi enam musuh yang kuat, Zou Wei King tetap memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Siapa yang mengira hal seperti itu akan terjadi? Empat permata fisik Giyok S muncul di sekitar pergelangan tangan kanan Zou Wei King, menggunakan gangguan ruang waktu untuk memblokir belenggu angin. Pada saat yang sama, dua guru Bet Surgawi enam permata juga mendekatinya. Keduanya saling melengkapi dengan cukup baik, satu dengan kekuatan dan yang lainnya dengan fleksibilitas. Pria berpakaian hitam dengan permata fisik atribut fleksibilitas di sebelah kiri langsung menekan tubuh Zou Wei King, pedang patah di masing-masing tangannya. Secara alami, targetnya adalah poin vital Zou Wei King. Adapun pria lainnya, dia menurunkan bahunya dan menabrak Zou Wei King. Bahunya ditutupi Paul Drone Consolidated Equipment yang tebal dan berat. Pada saat yang sama, dua pria di udara juga menerkam, mengepung Zou Wei King sepenuhnya. Pada saat itu, negara perubahan iblis muncul, dan tubuh berotot Zou Wei King yang semula tumbuh semakin berotot. Lengan dan kaki kanannya paling banyak berubah, begitu pula dengan tato harimau di tubuhnya. Celana dan lengan bajunya robek, memperlihatkan otot-ototnya yang menakutkan. Pada saat ini, pengalaman tempur yang kaya dan keterampilan tirani menunjukkan kekuatan paling tirani. Kutukan Doom mendarat pada pria berpakaian hitam yang telah menurunkan bahunya dan menabraknya. Pada saat yang sama, cakar kanan Zou Wei King terbanting. Permata elementalnya adalah atribut bumi, dan ketika Zou Wei King melepaskan kutukan Doom, dia telah menutupi dirinya dalam transformasi armor batu. Namun, Zou Wei King tetaplah Zou Wei King. Cahaya emas gelap muncul dari tubuhnya, dan aura pelindung dewa peralatan konsolidasi dilepaskan pada saat yang paling kritis. Rantai bola api menghantam Consolidating Equipment God Protective Aura. Dengan tingkat kultivasi orang-orang ini, itu tidak cukup untuk menembus peralatan konsolidasi aura pelindung dewa. Namun, satu detik itu sudah cukup untuk menentukan nasib pria berpakaian hitam dengan permata fisik atribut kekuatan. Bab 349 Zou Wei King telah mengaktifkan Consolidating Equipment God Protective Aura pada saat yang paling tepat, pertama-tama memblokir serangkaian bola api. Pada saat yang sama, dia juga memblokir musuh yang mencoba menggunakan kelenturannya untuk mendekatinya. Pada saat yang sama, tangan kanannya menamparkan bahu Master Bat Surgawi tipe kekuatan yang menyerang ke arahnya. Saat aura pelindung dewa peralatan konsolidasi bersinar terang, lengan kanan Zou Wei King ditutupi lapisan baju besi emas gelap, memanjang dari sikunya sampai ke telapak tangannya. Di bagian luar Amguart, ada serangkaian tonjolan berbentuk berlian, masing-masing terlihat sangat tebal dan berat. Di luar pelindung lengan, setiap jari memiliki cakar yang tajam, sepanjang 1 inci. Itu berbeda dari pelindung lengan Sangguan Veyer. Karena mutatet dual fisikal jewel miliknya, pelindung lengannya hanya menutupi bahunya. Di sisi lain, pelindung lengan Zet legendaris Zou Wei King hanya menutupi lengan bawahnya, tetapi memberikan perasaan sekeras batu. Di sisi lain, cakar Amguart Sangguan Veyer sangat panjang, dan bisa digunakan sebagai senjata ofensif, masing-masing cakar seperti pisau tajam. Namun, Zou Wei King berbeda. Cakarnya yang panjangnya 1 inci berbentuk kerucut, lebih tebal di dekat jari, dengan ujung tajam yang melengkung ke dalam, persis seperti cakar binatang buas. Asteris Peng Asteris ledakan keras terdengar, dan pemandangan yang mengejutkan muncul di depan sekelompok pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam yang telah menggunakan Rock Armor Transformation dan Consolidating Equipment Solder Guard benar-benar memiliki pelindung bahunya yang dihancurkan oleh telapak tangan Zou Wei King, cakar tajam menusuk jauh ke dalam Consolidating Equipment Solder Guard, mencakar bahunya dengan kejam. Amguart Zou Wei King adalah komponen set legendaris keduanya, dan bersama dengan komponen set legendaris ketiganya, mereka disebut telapak roh raksasa Yin Yang. Yang ada di tangan kanannya adalah Giant Spirit yang palem, yang juga meningkatkan kekuatannya. Namun, energi Yin berbeda dengan energi Yang. Giant Spirit yang palem ini memungkinkan kekuatan Zou Wei King meningkat secara eksplosif sekali lagi. Meskipun serangan telapak tangan ini tidak seganas palu legendaris ganda, kekuatan menusuk cakar adalah sesuatu yang tidak dimiliki palu. Setelah memasuki negara perubahan iblis, kekuatan Zou Wei King telah mencapai tingkat yang menakutkan. Menambahkan set legendaris, Head Ground No Handle, Giant Spirit yang palem, dan kekuatan destruktif dari Giant Spirit yang palem itu sendiri, bahkan Master Permata Surgawi Enam Permata tidak akan mampu menahannya. Serangan telapak tangan yang berat, menghancurkan bahu kanan pria berpakaian hitam yang juga memiliki permata fisik kekuatan menjadi berkeping-keping. Giant Spirit yang palem, Zou Wei King menghantam tepat ke tulang bahu pria berpakaian hitam itu, dan kekuatan hisap yang mengerikan mengalir dari telapak tangan kanan Zou Wei King melalui Giant Spirit yang palem. Setelah pria berpakaian hitam itu menderita pukulan yang begitu berat, dia sudah dalam keadaan sangat kesakitan, bagaimana mungkin dia membatasi energi surgawinya sendiri, dan energi surgawinya mengalir ke tubuh Zou Wei King seperti banjir. Mengerahkan kekuatan di lengan kanannya, Zou Wei King mengayunkan pria berpakaian hitam di tangannya sebagai senjata, menghalangi pria berpakaian hitam yang mencoba mendekatinya, pada saat yang sama melemparkannya ke udara. Saat tingkat kultivasinya naik ke tahap empat permata, semua keterampilannya juga telah berevolusi. Meskipun hanya dua napas pendek, dia telah menyerap energi surgawi dalam jumlah besar. Saat dia melemparkan pria berpakaian hitam itu ke udara, energi spiral teknik dewa abadi yang tirani telah menabrak tubuhnya. Kutukan Doom dan Lightning palem langsung mengubah pria berpakaian hitam itu menjadi bom. Dengan ledakan besar, darah dan daging berterbangan ke segala arah. Saat Zou Wei King mundur secara eksplosif, seribu kilat-kilat muncul di depannya. Dengan tingkat energi surgawi Zou Wei King saat ini, kilatan seribu petir secara alami tidak cukup untuk memberikan kerusakan pada pria berpakaian hitam. Namun, itu masih cukup untuk memblokir mereka sementara. Meskipun mereka semua adalah master manik surgawi enam permata, pria berpakaian hitam ini jauh dari sebanding dengan Saint Little Demon dari Great Saint Lens. Dengan skill Devor sebelumnya, Zou Wei King telah berhasil mengisi kembali energi langitnya untuk sementara. Jelas bahwa pria berpakaian hitam ini berasal dari Kekaisaran Baida. Lagipula, Kekaisaran Kalise tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Sebelumnya, ketika tim pertempuran Baida berpartisipasi dalam turnamen manik surgawi, sebagian besar anggota terpenting mereka telah terbunuh, dan anggota yang tersisa bergegas kembali ke Kekaisaran Baida secepat mungkin. Dengan demikian, mereka tidak tahu bahwa tim pertempuran Feli telah memenangkan turnamen manik surgawi, dan tentu saja tidak tahu tentang penampilan Zou Wei King di pulau manik surgawi. Dengan demikian, meskipun Kekaisaran Baida memiliki pendapat yang tinggi tentang Zou Wei King, itu masih didasarkan pada penampilannya di babak penyisihan. Kali ini, mereka telah mengirim delapan guru bed surgawi enam permata untuk membunuh Zou Wei King, dan itu sudah merupakan pendapat yang cukup tinggi tentang dia. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zou Wei King akan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Hanya dalam satu pertukaran, salah satu dari tingkat kultivasi enam permata mereka telah terbunuh. Selain itu, Zou Wei King tidak berada pada tingkat kultivasi tiga permata, tetapi pada tingkat kultivasi empat permata. Saat dia mundur, Zou Wei King tidak berhenti bergerak. Saat dia mundur ke pintu, Overlock Bow muncul di tangan kirinya. Asteris swash asteris asteris swash asteris asteris dua anak panah ditembakkan, mengarah kedua pria berpakaian hitam di udara. Kedua pria berpakaian hitam itu telah dihalangi oleh ledakan tubuh rekan mereka, dan momentum menerkam mereka telah melambat. Gerakan Zou Wei King terlalu cepat, dan mereka tidak punya pilihan selain beralih dari menyerang ke bertahan. Lagi pula, Zou Wei King telah membunuh salah satu dari mereka dengan satu sapuan cakarnya, menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka tidak berusaha untuk melukai musuh mereka, tetapi untuk melindungi diri mereka terlebih dahulu. Master Manik Surgawi Atribut Angin dan Master Manik Surgawi Atribut Api, yang bertanggung jawab atas serangan jarak jauh, telah melepaskan serangan putaran kedua mereka. Sekarang salah satu rekan mereka terbunuh, mereka benar-benar marah. Atribut Angin Heavenly Batmaster mengarahkan tongkatnya ke arah Zou Wei King, dan lingkaran cahaya hijau keluar dari Zou Wei King, membungkusnya. Keterampilan ini disebut cincin Angin Iblis. Setelah tertangkap, tidak hanya gerakan seseorang akan dibatasi, cincin serangan atribut Angin juga akan ditarik kembali dan mengiris tubuh lawan hingga terpotong-potong. Ini adalah keterampilan langkah yang bisa bertahan selamanya, selama seseorang memiliki energi surgawi yang cukup untuk menopangnya. Master Manik Surgawi Atribut Api tidak mau kalah, dan nyala api umu keluar dari ujung tongkatnya, seperti ular umu kecil, terbang menuju Zou Wei King. Di permukaan, api umu tidak tampak menyelaukan seperti cincin Angin Iblis, tetapi sebenarnya, itu dipenuhi dengan energi api hin. Setelah dipukul, itu akan menembus tubuh lawan, menghancurkan mereka dari dalam keluar. Hanya Master Manik Surgawi, yang bertanggung jawab atas pertempuran jarak dekat, bereaksi sedikit lebih lambat. Sebelumnya, ketika Zou Wei King telah membunuh atribut kekuatan Heavenly Batmaster, dia adalah yang paling dekat, dan telah dengan jelas melihat efek mengerikan dari serangan cakar Zou Wei King. Menghadapi pertahanan ganda dari Rock Armor Transformation dan Consolidated Soldier Pats, gelang dan cakar emas gelapnya benar-benar mampu memotongnya semudah memotong sayuran. Serangan yang begitu kuat terlalu menakutkan. Di negara perubahan iblis, hati Zou Wei King saat ini sedingin es. Ketenangan mutlak menyebabkan indranya meningkat secara eksponensial, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat dengan cermat. Dalam benaknya, segala sesuatu di sekitarnya telah membentuk gambar tiga dimensi. Dua anak panah yang telah dia tembak tidak diilhami oleh energi surgawi, tetapi mereka telah ditembakkan dengan keterampilan tali busur memutar. Dengan tingkat budidaya empat permata, ditambah dengan busur overload dan keterampilan tali busur memutar, pada jarak sedekat itu, bahkan jika lawan berada pada tingkat budidaya enam permata, itu masih cukup untuk memblokir serangan mereka. Sedangkan untuk Zou Wei King, dia maju sekali lagi. Tornado Strike menyebabkan kecepatan Zou Wei King meningkat secara eksplosif, dan seluruh tubuhnya tampak seperti sambaran petir hitam saat dia menyerang ke depan, targetnya tampaknya lurus untuk pertarungan jarak dekat Heavenly Batmaster. Pria berpakaian hitam itu langsung terkejut. Sebelumnya, keterampilan pertempuran jarak dekat Zou Wei King telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Namun, mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan pada saat ini, dia tidak mungkin mengelak atau mengambil risiko membuat rekannya di belakangnya terkena serangan Zou Wei King. Bila pendek di kedua tangan menebas, permata fisik atribut fleksibilitas dipasangkan dengan permata elemen atribut angin, dan bila pendek di kedua tangan langsung membentuk jaring cahaya halus di udara, menghalangi serangan Zou Wei King. Tidak peduli apa, tingkat kultivasi energi surgawi Zou Wei King hanya pada tahap empat permata. Meskipun dia memiliki peralatan konsolidasi tingkat dewa, selama itu adalah benturan senjata dan energi surgawi, pria berpakaian hitam itu yakin bahwa dia akan dapat memblokirnya. Sayangnya, target Zou Wei King bukanlah dia. Tepat saat kedua belah pihak hendak berbenturan, dan cincin angin iblis dan api umuyin hendak menghubunginya, lampu perak menyala, dan tubuh pengisi daya Zou Wei King tiba-tiba menghilang. Berkedip. Dengan skill bling, Zou Wei King muncul lima yard di belakang pertarungan jarak dekat Heavenly Jewel Master. Kecepatan pengisiannya tidak melambat sama sekali, dan dengan keterampilan atribut spasial yang paling praktis ini, dia berhasil menghindari serangan dari dua master permata surgawi jarak jauh dan satu pertarungan jarak dekat. Tentu saja, serangan jarak jauh terkunci padanya. Meskipun dia telah menggunakan skill bling untuk menghindarinya, kedua serangan itu masih mengejarnya tanpa henti, menggambar busur di udara saat mereka mengejar punggungnya. Dengan tornado strike, kecepatan Zou Wei King terlalu cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia berada tepat di depan dua penyerang jarak jauh. Kedua pria berpakaian hitam itu juga sangat kuat, dan begitu mereka melihat Zou Wei King menerobos garis pertahanan mereka, mereka segera bereaksi. Mereka dengan cepat mundur ke arah yang berbeda, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Dengan cara ini, Zou Wei King hanya bisa mengenai salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, tongkat mereka muncul di depan mereka, masing-masing melepaskan perisai cahaya di depan mereka. Sebagai master permata surgawi yang fokus pada serangan jarak jauh, mereka sangat mementingkan pertahanan mereka sendiri. Selain perisai cahaya pertahanan dari permata elemental mereka, masing-masing dari mereka juga merilis perisai peralatan konsolidasi yang terlihat bagus di depan mereka. Bab 350 Tepat pada saat itu, tubuh Zou Wei King bersinar dengan cahaya perak cemerlang. Kali ini, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi perak. Awalnya, di bawah pengaruh serangan tornado, kecepatannya sudah sangat cepat, tetapi saat cahaya perak menyelimutinya, kecepatannya benar-benar meningkat sekali lagi. Tubuhnya seakan berubah menjadi pesawat ulang-alik, menghilang dalam sekejap. Master Manik surgawi atribut angin enam permata baru saja memasang perisainya ketika dia melihat cahaya perak berkedip di depan matanya. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi, hawa dingin menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Hancurkan perisai, bunuh instan. Tubuh Zou Wei King sudah muncul di belakangnya. Karena peningkatan kecepatan Zou Wei King yang tiba-tiba, dan fakta bahwa dia hanya mengaktifkannya ketika dia sangat dekat dengan Master Manik surgawi atribut angin, dua keterampilan yang mengejar Zou Wei King sekarang menyerang Master Manik surgawi atribut angin sebagai gantinya. Titik. Suara mengiris yang menusuk telinga bahkan tidak menimbulkan jeritan. Itu karena atribut angin Heavenly Batmaster telah kehilangan kemampuan untuk berteriak begitu Zou Wei King melewatinya. Di bawah serangan ganda dari api yin ungu dan cincin angin iblis, atribut angin Heavenly Batmaster tidak jauh lebih baik daripada atribut kekuatan Heavenly Batmaster sebelumnya, bahkan tidak meninggalkan mayat. Skill yang digunakan Zou Wei King disebut Silver Emperor Lightning Purse, dan itu adalah skill atribut angin keempat yang telah disimpannya. Dia telah lama mendambakan Silver Emperor Lightning Purse ini, dan itu adalah salah satu dari tiga keterampilan hebat Kaisar Perak. Sebelumnya, ketika dia bertemu Kaisar Perak di Istana Penyimpanan Keterampilan Kota Feli, dia terpaksa memilih dua dari tiga keterampilan, dan tidak punya pilihan selain menyerah pada penusuk petir Kaisar Perak, menyebabkan Zou Wei King merasa sangat tidak berdaya. Kali ini, setelah mencapai tahap empat permata, dia telah menemukan Kaisar Perak lainnya di Istana Penyimpanan Keterampilan Bet Surgawi, dan telah berhasil menyimpan keterampilan ini. Sampai sekarang, dia memiliki ketiga keterampilan hebat Kaisar Perak. Silver Emperor Lightning Purse berubah menjadi penusuk perak, secara instan melepaskan kekuatan penusuk yang kuat, pada saat yang sama mempertahankan kecepatan 300% untuk jangka waktu tertentu. Baik ofensif maupun defensif, dan Kaisar Perak sering menggunakan skill ini untuk menyerang dan melarikan diri. Alasan mengapa dia memilih itu bukan hanya karena kemampuan menusuknya yang kuat, tetapi juga karena ledakan kecepatannya yang seketika. Meskipun dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia hanya bisa mempertahankan kecepatan seperti itu untuk waktu yang singkat, tetapi di saat kritis, akan sangat berguna untuk melarikan diri dengan nyawanya. Menuju situasinya saat ini, Zou Wei King telah membuat penilaian terburuk. Dengan demikian, setelah tingkat kultifasinya mencapai tahap 4 permata, ketika dia memilih keterampilannya, dia memilih untuk fokus melindungi dirinya sendiri, untuk menyelamatkan hidupnya jika ada musuh yang mengejarnya. Tornado Strike dikombinasikan dengan Silver Emperor Lightning Purse, dengan yang palem dari Yin yang Giant Spirit palem sebagai ujung tombak. Menghadapi serangan seperti itu, kecuali mereka memiliki keterampilan ofensif untuk menghadapinya, Master Bat Surgawi 6 permata biasa ini tidak akan mampu memblokir serangan Zou Wei King. Terutama karena dia tidak dikenal karena pembelaannya. Saat keterampilan ofensif mereka mengejar Zou Wei King, dan mereka mencoba mengendalikan diri, Zou Wei King berhasil membunuh orang kedua dalam satu pukulan. Zou Wei King secara alami memiliki alasan untuk memilih Master Manik Surgawi Atribut Angin ini. Pria berpakaian hitam ini memberinya rasa ancaman terbesar, karena dia memiliki lebih dari satu skill kontrol. Zou Wei King tampak seperti sedang menjadi pusat perhatian saat ini, dengan begitu banyak skill yang dimilikinya, tapi dia sebenarnya sangat berhatian. Dia jelas bahwa begitu dia dikendalikan oleh satu keterampilan kontrol, dia akan segera dipukuli sampai mati oleh seluruh kelompok. Karena itu, ketika dia membunuh orang pertama, dia telah memutuskan bahwa dia harus terlebih dahulu berurusan dengan Master Manik Surgawi Atribut Angin ini. Empat Pria Berpakaian Hitam Yang Tersisa Tercengang Dari awal pertarungan hingga akhir dari dua mayat pria berpakaian hitam itu, seluruh proses hanya memakan waktu 10 detik. Zou Wei King memberi mereka perasaan tak terbendung dan tak terbendung. Tentu saja, tindakan Zou Wei King tidak berakhir di situ. Setelah membunuh Master Manik Surgawi Atribut Angin, dia tidak jauh dari Master Manik Surgawi Atribut Api. Setelah menggunakan begitu banyak keterampilan secara berurutan, energi surgawi yang dia konsumsi sebelumnya telah benar-benar habis. Energi surgawinya sendiri juga telah sangat terkuras. Silver Emperor Lightning Purse adalah keterampilan binatang surgawi, dan itu sangat menguras energi surgawinya. Dia harus terus menggunakan skill Defor untuk mempertahankan kekuatan bertarungnya. Skill Defor pasti layak disebut skill terkuat dari Atribut Iblis. Meskipun itu tidak terlihat seperti itu dapat digunakan sebagai keterampilan ofensif, tanpa itu, Zou Wei King hanya akan dapat melarikan diri ketika menghadapi begitu banyak Master Bat Surgawi tahap Zun tingkat atas. Bahkan jika dia memiliki banyak keterampilan, dan dapat membunuh satu atau dua dari mereka, dengan tingkat kultivasi energi langitnya saat ini, dia tidak akan dapat melanjutkan pertempuran. Tidak peduli berapa banyak keterampilan yang dia miliki, tanpa energi surgawi yang cukup, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dengan skill Defor, dia akan dapat terus mengisi energi surgawinya dalam pertempuran, menggunakannya untuk mengisi kembali keadaan perubahan Iblis dan keterampilannya. Selama dia melahapnya tepat waktu, dia akan dapat terus menggunakan keterampilan yang kuat ini dalam pertempuran. Menginjakan kaki kanannya ke tanah, seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti bola meriam, langsung menuju Master Manik Surgawi atribut api. Penampilan Zou Wei King sebelumnya terlalu kuat, dan atribut api Heavenly Bat Master sangat terkejut. Staffnya terbang di depannya, menunjuk ke arah Zou Wei King, tidak peduli menghabiskan sejumlah besar energi surgawi saat dia mengirim tiga keterampilan atribut api berturut-turut ke arah Zou Wei King. Kedua Heavenly Bat Master yang telah dihalangi oleh busur Zou Wei King akhirnya mendarat di tanah. Bersama dengan Master Manik Surgawi pertempuran jarak dekat lainnya, mereka menyerbu ke arahnya dari belakang. Di mata mereka, Zou Wei King hanya berada pada tingkat kultivasi empat permata, dan setelah menggunakan begitu banyak keterampilan, energi langitnya pasti sangat terkuras. Bahkan pada titik ini, kepercayaan diri mereka untuk membunuh Zou Wei King belum hilang. Jelas, mereka bertiga tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Sebagai contoh, Zou Wei King sendiri, dalam hal skill saja, dia tidak memiliki banyak skill jarak jauh. Namun, dia memiliki keterampilan memanah yang luar biasa, dan dengan Overload Bow, dia bisa menutupi kerugian itu. Kekuatan ledakan dari kaki kanan iblis sangat kuat, dan itu mendorong tubuh Zou Wei King hampir secara instan kerentetan keterampilan atribut api. Tepat pada saat itu, semua pria berpakaian hitam terkejut melihat cahaya emas gelap muncul dari tubuh Zou Wei King, menghalangi semua keterampilan atribut api. Itu adalah aura pelindung dewa peralatan konsolidasi lainnya. Kali ini, itu adalah telapak roh raksasayin dari telapak tangan roh raksasayin yang di permukaan, tampaknya tidak ada bedanya dengan giant spirit yang palem, keduanya dilapisi emas gelap dengan baju besi tebal dan berat. Sarung tangan emas gelap juga memiliki cakar yang tebal dan tajam. Dengan aura pelindung dewa peralatan konsolidasi kedua, Zou Wei King menyerang tepat di depan atribut api Heavenly Batmaster. Semua orang tahu hasil dari jarak jauh Heavenly Batmaster yang ditutup oleh pertarungan jarak dekat Heavenly Batmaster. Selain itu, sudah ada contoh sebelumnya. Namun, yang mengejutkan Zou Wei King, Master Manik Surgawi atribut api tidak menunjukkan keterkejutan apapun di matanya. Sebaliknya, seringai dingin muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, cahaya api yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, membentuk lingkaran api yang menyebar ke segala arah. Apinya berwarna emas, dan di dalam panas yang membara, ada gaya tolak yang kuat. Itu sebenarnya adalah salah satu keterampilan pertahanan atribut api yang langka, cincin api menjijikan. Kekuatan tolak yang sangat besar menghantam Zou Wei King. Ini adalah Master Bat Surgawi 6 Permata, keterampilan yang kuat yang telah sangat ditingkatkan. Dengan para pengejar di belakangnya, dan cincin api menjijikkan di depannya, situasi Zou Wei King yang awalnya baik tiba-tiba menjadi berbahaya. Tanpa peringatan apapun, cahaya perak yang menyilaukan meledak dari giant spirit yang palem milik Zou Wei King, membawa serta suara robekan yang menusuk telinga saat cahaya perak meledak di udara. Cahaya perak ini panjangnya hampir empat yard, dan ketika repulsif ring of fire menabraknya, itu sebenarnya dibelokkan. Gaya tolak yang kuat secara alami menyapu kedua sisi tubuh Zou Wei King. Dalam sekejap, tubuh Zou Wei King muncul di depan Master Manik Surgawi Atribut Api, telapak tangan roh raksasa Yin yang nyaterbanting pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan menusuk dan mencengkeram telapak roh raksasa yang kuat, ditambah dengan kekuatan gila dari keadaan perubahan iblis, perisai Master Manik Surgawi Atribut Api langsung hancur. Saat Master Manik Surgawi Atribut Api menjerit kesakitan, Zou Wei King mencengkeram bahunya. Cincin api menjijikan yang awalnya digunakan untuk melawan Zou Wei King sekarang telah menjadi skill yang kuat untuk dia gunakan melawan para pengejarnya. Tiga pria berpakaian hitam di belakangnya semuanya diblokir, dan pada titik ini, tidak ada yang tersisa untuk menyelamatkan nyawa Master Manik Surgawi Atribut Api ini. Setelah menghabiskan begitu banyak energi Surgawi, Zou Wei King membutuhkan energi Surgawi dalam jumlah besar untuk mengisi ulang dirinya, dan dia langsung mengaktifkan skill Defor. Awalnya, ada perbedaan tertentu dalam energi Surgawi antara kedua belah pihak, tetapi skill Defor yang telah dinaikkan ke level keempat terlalu cepat. Dengan dorongan dari set legendaris Zou Wei King dan tapak roh raksasa Yin Yang, serta pikiran Master Manik Surgawi Atribut Api menjadi berantakan karena rasa sakit karena tulang belikatnya hancur, tidak mungkin dia bisa menahan keterampilan melahap. Energi Surgawi dalam jumlah besar melonjak ke dalam tubuh Zou Wei King, terus-menerus mengisi kembali tubuhnya, memungkinkan dia untuk mengisi kembali semua energi Surgawi yang telah dia keluarkan sejauh ini. Meskipun energi Surgawi bukan miliknya, selama dia melepaskannya dalam waktu singkat, itu tidak akan berbeda dengan energi Surgawi Zou Wei King sendiri. Bukan hanya energi Surgawinya yang dilahap, tetapi juga kekuatan hidup pria berpakaian hitam itu. Seiring waktu berlalu, celah antara kedua sisi tumbuh semakin besar, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa mulai dari bahunya, tubuhnya dengan cepat menyusut. Pada saat pengerut mencapai dadanya, hatinya tercabik-cabik oleh skill Defor dari kedua sisi, dan dia memuntahkan seteguk darah saat jiwanya kembali ke dunia bawah. Kebencian Zou Wei King terhadap tentara kerajaan Baida ini telah mencapai titik didih, dan serangannya sangat ganas. Telapak tangan roh raksasa Yin yang terbelah, dan tubuh pria berpakaian hitam itu langsung terbelah menjadi dua sebelum dia terlempar ke belakang. Enam lawan satu, dan dalam waktu sesingkat itu, Zou Wei King telah membunuh mereka bertiga. Kekuatan menakutkan macam apa itu? Dibandingkan dengan saat dia berada di Heavenly Bad Island, kekuatan Zou Wei King telah meningkat pesat. Menghadapi guru Beth Surgawi enam permata yang biasa ini, dia bahkan tidak menaruhnya di matanya.